Tapak-tapak Jejak Gajah Mada Jilid 7 Tamat Bagian 1 Berawal dari berita kekalahan pasukan Patih Kebomundarang yang sudah merembes masuk di Kota Raja Kediri yang berlanjut pada rasa takut akan kedatangan pasukan Raden Wijaya menyerang Kota Raja Kediri. Lucu memang bila malam itu di bumi Kota Raja Kediri keadaan seperti terbalik, ketika orang miskin menjadi bahagia, sementara para saudagar kaya merasa tidak beruntung hidup malam itu. Ketika para pengemis dan para pengembara dapat tidur nyenyak di manapun mereka berada, sementara para pejabat istana tidak dapat tidur nyenyak di dalam rumah mewahnya sendiri yang berjajar sepanjang jalan utama Kota Raja Kediri. Pasukan Raden Wijaya tidak datang malam ini, begitu yang dipikirkan oleh hampir semua orang di Kota Raja Kediri. Pasukan Raden Wijaya akhirnya menjadi mimpi buruk bagi mereka malam itu. Tapi malam itu mereka semua terbangun dari mimpi buruk mereka sendiri bukan oleh pasukan Raden Wijaya, tapi oleh sebuah kenyataan yang sangat buruk yang tidak mereka sangka sama sekali. Pasukan Raden Wijaya, hampir semua orang berteriak yang sama mengira bahwa pasukan Raden Wijaya malam itu telah datang menyerang Kota Raja Kediri. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki kuda bergemuruh masuk di sepanjang jalan Kota Raja Kediri. Tapi dugaan mereka meleset jauh, karena yang datang masuk ke Kota Raja Kediri bukan pasukan Raden Wijaya, tapi sebuah pasukan yang lebih besar dari yang diduga oleh siapapun, sebuah pasukan yang sangat liar dari pasukan liar manapun di dunia. Telah datang memasuki Kota Raja Kediri malam itu sebuah pasukan yang begitu besar sebanyak 13.000 prajurit Mongol datang memecahkan suasana malam yang sepi yang memang sudah mencekam sepanjang malam itu. 2.000 prajurit Kediri tidak dapat mempertahankan istana, 13.000 pasukan Mongol seperti air bah yang tidak dapat dibendung langsung meluluh lantakan setiap apapun di depan mereka. Terlihat banyak orang berlarian menyelamatkan diri di antara banyak rumah yang sudah mulai menyala terbakar. Jerit dan tangis terdengar hampir di segala penjuru dan sisi bumi tanah Kota Raja Kediri. Kota Raja Kediri sudah terbakar. Seperti itulah bila pasukan Mongol menaklukan sebuah kota, membakar semua rumah dan bangunan tanpa tersisa, mengambil dan merampok apapun yang berharga. Diadab. Seperti itulah kata yang dapat diucapkan untuk para prajurit Mongol setiap menaklukan kota di dunia. Dan malam itu telah menghinakan hampir semua gadis dan wanita di Kota Raja Kediri. Api masih berkobar membara menjilati kayu rumah-rumah megah di sepanjang jalan utama Kota Raja Kediri. Diiringi suara langkah kaki kuda seperti bayangan setan malam menakutkan terus mencari mangsa. Dan ratap tangis air mati seperti tidak pernah rada di sepanjang malam ternista itu. Sementara itu jauh di ujung malam ketika cahaya pagi melukis lengkung langit menjadi warna kemerahan di sebuah hutan di Kak Bukit Kadungan. Terlihat barak-barak sederhana berjajar di hutan itu dipenuhi para prajurit yang nampaknya masih terlelap tidur. Mereka adalah pasukan Raden Wijaya yang baru memenangkan sebuah pertempuran mereka kemarin di Padang Kadungan mengalahkan musuh mereka para prajurit Kediri. Di tengah kesunyian awal pagi itu terlihat sebuah barak dapur umum sudah mulai berasap, sebagai tanda bahwa di situ sudah ada sebuah kehidupan, kesibukan para prajurit khusus yang bertugas menyiapkan ransum makanan untuk semua prajurit pasukan Raden Wijaya. Ternyata aku masih dapat melihat kembali ransum makanan pagiku, berkata seorang prajurit kepada kawannya ketika seorang petugas membawa sebuah ransum untuknya. Pagi kemarin, pagi hari ini atau pagi besok bagiku terasa hambar selama masih berada jauh dari tanah ujung. Galuh, berkata kawannya itu dengan suara datar. Pasti yang kamu tengah pikirkan adalah si Surti Kemenakan Kibaret yang membuka kedainya hingga malam di bandar tanah ujung galuh, berkata prajurit itu menebak pikiran kawannya. Hanya itu yang aku pikirkan, aku memang telah berjanji untuk datang melamarnya, berkata kawannya seperti membenarkan tebakan prajurit di sebelahnya itu. Sementara itu di padang kadungan terlihat seorang lelaki tengah berjalan setengah berlari menuju ke arah hutan di Kak Bukit Kadungan. Nampaknya lelaki itu begitu tergesa-gesa untuk segera sampai di hutan di Kak Bukit Kadungan itu. Mabujang, berteriak seorang anak muda yang mengenali lelaki yang berjalan tergesa-gesa itu. Ternyata lelaki itu memang bernama Mabujang terlihat menoleh ke arah anak muda yang memanggilnya dan langsung mendekati. Kulihat wajahmu seperti tengah dikejar setan, berkata anak muda itu kepada Mabujang yang ternyata adalah Putu Risang. Antarkan aku ke Barak Tuan Raden Wijaya, ada berita penting dari Kota Raja, berkata Mabujang kepada Putu Risang. Mendengar perkataan Mabujang, nampaknya Putu Risang tidak banyak tanya lagi langsung membawa Mabujang ke Barak Raden Wijaya. Bukan main terperanjatnya Raden Wijaya mendapat berita tentang Kota Raja Kediri dari Mabujang. Aku memang pernah mendengar bahwa pasukan Mongol telah menaklukan banyak kota, tapi aku baru hari ini mendengar kebiadaban mereka. Dan kita telah bersekutu dengan manusia liar seperti mereka, berkata Raden Wijaya seperti tercenung membayangkan suasana Kota Raja Kediri seperti apa yang digambarkan dan diceritakan oleh Mabujang kepadanya. Matahari pagi di atas padang kadungan sudah tinggi bersinar menghangatkan rumputan hijau dan tanaman liar di sekitarnya. Juga menyinari beberapa gundukan tanah merah yang berjajar rapih sebagai pusara tanpa tanda apapun. Sebuah iring-iringan pasukan Raden Wijaya terlihat sudah bergerak keluar dari hutan bukit kadungan seperti seekor ular raksasa keluar dari mulut hutan merayap mendekati padang kadungan yang datar hanya dirimuni semak liar dan ilalang yang luas membentang. Semua mati seperti terpaku menoleh sebentar ke arah gundukan tanah merah itu, terlintas di kepala mereka wajah mereka yang dikuburkan di sana, mungkin seorang saudara, kawan mereka atau wajah seorang musuh yang terbunuh di ujung pedang mereka sendiri. Tanah gundukan merah itu pun akhirnya terlewati menjadi sepi berkawan ilalang dan bunga semak liar, sementara rombongan pasukan Raden Wijaya sudah semakin menjauh meninggalkan padang kadungan. Tidak seperti ketika berangkat dari bumi Majapahit, pasukan itu nampaknya berjalan begitu lambat karena bersama mereka membawa begitu banyak tawanan dan orang terluka. Beberapa tawanan akan kita kembalikan kepada keluarganya bila kita telah tiba di kota Raja Kediri, berkata Raden Wijaya kepada Mahasa Ampingwi. Sebelahnya berjalan perlahan menyesuaikan dengan langkah kaki prajurit dan para tawanan di belakang mereka. Semoga dapat menjadi sedikit penawar duka untuk mereka, berkata Mahasa Amping menyetujui perkataan Raden Wijaya mengembalikan tawanan kepada keluarganya. Rombongan pasukan Raden Wijaya masih terus bergerak melangkah menuju kota Raja Kediri, hanya saja tidak selincah ketika mereka keluar dari bumi Majapahit. Karena ada bersama mereka para tawanan perang dan banyak juga orang yang terluka. Dan Raden Wijaya harus menekan keinginannya untuk secepatnya sampai ke kota Raja Kediri manakala dilihatnya matahari sudah berdiri tepat di atas puncak langit biru. Kita beristirahat di sini, berkata Raden Wijaya ketika rombongannya telah tiba di sebuah lembah di mana terlihat sebuah sungai kecil mengalir melintasi perjalanan mereka. Ucapan Raden Wijaya adalah sebuah perintah, maka terdengar para penghubung memerintahkan para prajurit untuk beristirahat di lembah itu sekedar menghilangkan kepenatan mereka setelah dari pagi mereka memang tidak pernah berhenti berjalan. Terlihat wajah orang-orang yang terluka seperti bersyukur sejenak tidak merasakan rasa sakit yang sangat di atas tandu-tandu mereka yang terus bergerak sepanjang perjalanan. Luka yang masih basah dan tulang yang patah belum mereka memang sangat menyiksa bila sedikit ada guncangan. Sementara mereka terus terguncang selama perjalanan pagi menjelang. Yang itu, kita terlambat setengah hari perjalanan, berkata Raden Wijaya kepada sahabatnya Mahsa Amping ketika mereka tengah bergerak kembali melangkah menuju kota Raja Kediri. Batas gerbang timur kota, berkata Putu Risang kepada Mabujang. Terlihat Mahabujang menarik nafas panjang, teringat apa yang terjadi di kota Raja Kediri malam itu dan dirinya tidak tahu lebih jauh lagi karena sudah keluar dari kota Raja Kediri di saat malam masih kelam di saat para prajurit Mongol bergentayangan mencari korban dan mangsanya. Dan rombongan pasukan Raden Wijaya sudah mendekati batas gerbang timur kota di saat semja di pertengahan. Tanah, batang pohon seperti sepi menyambut kedatangan rombongan pasukan Raden Wijaya. Dan rombongan pasukan Raden Wijaya terlihat sudah memasuki regol gerbang timur kota Raja seperti melewati sebuah gapura pusara besar yang sunyi. Kota Raja Kediri sudah menjadi kota mati. Mungkin sebagian penghuninya sudah pergi jauh mengungsi. Tersisa banyak asap masih mengepul di antara puing-puing kayu tiang rumah bangunan yang hangus terbakar. Dan mulai terlihat mayat bergelimpangan di sepanjang jalan kota Raja Kediri. Apakah ini sebuah karma? Berkata Raden Wijaya dalam hati mengingat kembali sebuah gambaran yang sama ketika dirinya memasuki kota Raja Singasari di awal keruntuhannya yang dibakar hangus oleh pasukan Jaya Katuang di bawah pimpinan Patih Kebomundarang. Yang akhirnya telah lewas di tangannya sendiri. Rumah kediaman Kiprasojo Seniman Perak itu, berkata Putulisang kepada Mabujang di sebelahnya mengenal betul letak sebuah rumah yang sudah musnah terbakar sebagai tempat kediaman Kiprasojo. Semoga Kiprasojo sekeluarga saat ini sudah mengungsi jauh menyelamatkan diri, berkata Mabujang kepada Putulisang berharap tidak terjadi apapun pada diri Kiprasojo dan keluarganya. Akhirnya rombongan pasukan Raden Wijaya berhenti di depan istana yang sudah rata hangus terbakar menyisakan puing-puing sisa kayu yang gosong terbakar. Mereka pergi setelah merampok semua barang berharga istana dan seluruh isi harta kekayaan Kota Raja Kediri, berkata Raden Wijaya kepada Mahasa Amping. Sementara itu beberapa prajurit sudah menyebar masuk ke dalam istana memeriksa mayat-mayat para prajurit Kediri yang ditinggalkan begitu saja bergelimpangan di berbagai tempat. Berkat ketelitian mereka akhirnya telah menemukan seorang prajurit yang ternyata masih hidup dan dapat diselamatkan, mungkin prajurit Mongol itu telah mengira orang itu sudah tidak bernyawa lagi. Dari prajurit Kediri yang masih hidup itu didapat sebuah keterangan bahwa Raja Jaya Katoang bersama Ratu Turuk Bali telah dibawa oleh pasukan Mongol sebagai tawanan perang. Mendengar keterangan itu terlihat ada secercah cahaya kegembiraan di mata Raden Wijaya. Bibi Ratu Turuk Bali masih hidup, berkata Raden Wijaya lirih dalam hati. Akhirnya Raden Wijaya memerintahkan prajuritnya membuat barak-barak darurat sementara di sekitar depan istana untuk tempat beristirahat mereka karena tidak ada satupun bangunan yang dapat dipergunakan lagi di Kota Raja Kediri itu. Aku perlu pemandu jalan pintas menuju Muara Kalimas, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon. Hamba mengenal seorang petugas telik sandi yang mengenal tiap jengkal jalan di Jawa Dwi Pak ini dengan baik, berkata Gajah Pagon pamit diri untuk datang lagi membawa seorang pemandu. Tidak lama berselang Gajah Pagon telah kembali bersama seseorang dan memperkenalkannya kepada Raden Wijaya sebagai seorang pemandu yang ternyata adalah Mabujang, seorang petugas telik sandi pembawa berita tentang kehancuran Kota Raja Kediri tadi pagi. Berapa lama perjalanan menuju Muara Kalimas, bertanya Raden Wijaya kepada Mabujang. Dengan berkuda perlu waktu dua hari dua malam dengan sedikit beristirahat, berkata Mabujang kepada Raden Wijaya. Siapkan empat puluh orang terbaik, malam ini juga kita berangkat mencegah pasukan Mongolia di tepian Muara Kalimas, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon. Demikianlah, setelah memberi beberapa pesan kepada para prajurit yang ditinggalkan di Kota Raja Kediri itu, Raden Wijaya malam itu juga telah berangkat bersama empat puluh orang terbaiknya menuju Muara Kalimas dengan empat puluh ekor kuda terbaik pula yang mereka miliki. Angin di malam itu terasa begitu dingin, terlihat bayangan. Hitam rombongan orang berkuda keluar dari gerbang timur batas kota-kota Raja Kediri. Mereka membawa kudanya seperti terbang membelah udara malam memburaikan pakaian serta rambut mereka. Begitulah mereka menembus setiap jalan yang dilalui sepanjang malam itu tanpa beristirahat sedikitpun. Ketika pagi telah datang pasukan berkuda itu masih terus berlari, terlihat saat itu mereka tengah membelah padang ilalang bersama angin berlari seperti terbang melayang. Hanya sebentar mereka beristirahat sekedar memberi kesempatan kuda-kuda mereka merumput dan minum di sebuah sungai kecil yang mereka lewati. Dan 40 orang penunggang kuda itu sudah terlihat lagi memacu kudanya berlari menyusuri lembah dan bukit, membelah padang ilalang dan berpacu di atas bulakan panjang di antara dua padukuhan. Pasukan berkuda itu berlari seperti mengejar angin, berkata seorang lelaki tua di pinggir sebuah pagar rumah kepada istrinya ketika melihat pasukan berkuda itu berlari di sebuah jalan padukuhan. Kita harus membelah bukit di depan sana, itulah jalan pintas yang terdekat menuju muara Kalimas, berkata Mabujang memperkirakan jalan yang harus mereka lewati. Demikianlah, sesuai arahan dari Mabujang sebagai seorang pemandu jalan mereka terlihat tengah membelah sebuah bukit yang terjal. Dengan susah payah akhirnya mereka dapat membelah bukit itu dan sampailah mereka di sebuah hutan kecil berbukit di saat hari telah mulai menjadi gelap. Kamu memang seorang pemandu yang hebat, berkata. Raden Wijaya kepada Mabujang ketika mereka beristirahat sejenak memberi kesempatan kuda-kuda mereka merumput di sebuah hutan bukit kecil itu yang ternyata adalah hutan bukit cemara. Kita sudah mendahului dua hari perjalanan pasukan Mongol, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping yang tengah memandangi wajah bulan di atas langit hutan bukit cemara. Bumi Majapahit masih terlihat sepi, sementara wajah langit pagi masih ditemani bintang kejora Seng Perindu. Di saat seperti itulah Raden Wijaya dan rombongannya memasuki bumi Majapahit. Dan mereka langsung menuju pasang gerahan Raden Wijaya. Kisandikala yang mendengar berita kedatangan Raden Wijaya dan rombongannya langsung menjumpai Raden Wijaya di pasang gerahannya bersama Mahesa Pukat dan Kebo Arma. Pertemuan yang mengharukan mana kala Raden Wijaya dan Mahesa Amping melihat Mahesa Pukat dan Kebo Arma datang bersama Kisandikala. Kalian memang dua anak muda yang dapat diandalkan, berkata Mahesa Pukat penuh kebahagiaan melihat Raden Wijaya dan Mahesa Amping telah tumbuh sebagai pemimpin muda. Akhirnya mereka saling bercerita selama perpisahan yang panjang itu. Bermula Mahesa Pukat bercerita tentang perjalanan mereka ke Tanah Melayu di mana kepulangan mereka tertunda akibat sebuah pertempuran mereka di Laut Selat Bangka dengan pasukan Mongol. Kami terpaksa mundur kembali ke Tanah Melayu menunggu suasana yang aman dapat menembus Selat Bangka, berkata Mahesa Pukat bercerita mengapa begitu lama mereka baru kembali. Dan hari ini kami datang kembali bersama Dara Jingga dan Dara, berkata Mahesa Pukat sambil menatap wajah Mahesa Amping dan Raden Wijaya bersamaan. Mereka berdua datang bersama kalian, bertanya Raden Wijaya penuh kegembiraan. Saat ini mereka ada bersama para putra mereka di pasang gerahan Mahesa Amping, berkata Kisandikala menjawab pertanyaan Raden Wijaya. Saling bercerita pun berlanjut, kali ini diwakili oleh Raden Wijaya sendiri. Raden Wijaya bercerita dengan singkat kemenangan mereka menghadapi pasukan Patih Kebomundarang di Padang Kadungan. Raden Wijaya juga bercerita tentang keadaan terakhir kota Raja Kediri yang telah hancur untuk diporak-porandakan pasukan Mongol. Syukurlah, Yong Singasari tidak dapat mereka kuasai dalam sebuah pertempuran kami dengan pasukan Mongol itu di Selat Bangka, berkata Kebo Arma setelah mendengar cerita tentang kebiadaban pasukan Mongol di kota Raja Kediri. Aku merasa bersalah menerima pasukan itu di tanah ujung galuh, menyerahkan seorang pemandu yang dapat membawa mereka melewati jalur sungai, berkata Raden Wijaya seperti menyesali semua tindakannya bersekutu dengan pasukan asing itu. Tugas seorang pemimpin adalah membuat sebuah keputusan, namun tidak mudah membuat sebuah keputusan yang dapat diterima oleh banyak orang. Jangan menyesali sebuah keputusan, tapi bagaimana? Kita menghadapi segala kemungkinan akibat keputusan itu, berkata Kebo Arma merasa kasihan melihat wajah Raden Wijaya penuh rasa sesal pada dirinya. Kami memang telah menyiapkan banyak persiapan dalam banyak kemungkinan. Kami telah menyiapkan sebuah pasukan khusus di bawah kendali kisan dikala, berkata Mahasa Amping sambil bercerita tentang rencana dan siasat mereka menghadapi pasukan asing itu. Sebuah siasat perang yang hebat, berkata Mahasa Pukat setelah mendengar dengan singkat rencana dan siasat mereka menghadapi pasukan asing itu. Bangsa kita dikenal sebagai pelautulung yang selalu jaya di lautan, sementara mereka adalah para penguasa darat yang sangat ditakuti di daratan terutama kemahiran pasukan berkuda mereka yang paling ditakuti siapapun raja di banyak dunia. Siasat perang air memang sebuah siasat yang paling tepat menghadapi mereka, berkata Kebo Warma menyetujui rencana siasat itu. Kita masih punya dua hari menghadapi mereka di muara sungai Kalimas, berkata Raden Wijaya penuh semangat. Pertemuan di Pasanggerahan Raden Wijaya menjadi lebih semarak lagi manakala darah petak dan darah jingga datang bersama putra-putra mereka Jaya Negara dan Aditya Warman. Nanti malam nampaknya akan turun hujan di bumi Majapahit ini, berkata Kebo Warma membuat sebuah canda yang diketahui kemana maksud tujuannya yaitu menggoda Mahasa Amping dan Raden Wijaya yang baru bertemu kembali dengan istri-istri mereka setelah lama berpisah. Kami orang tua pasti tahu diri, berkata Kisandikala disambut tertawa oleh semua yang hadir di pendapa Pasanggerahan Raden Wijaya. Kisandikala benar, aku dan cuan senapati Mahasa Pukat memang berniat mengungsi ke Pasanggerahannya, berkata Kebo Warma menyambung ucapan Kisandikala. Aku memang tidak sabar menunggu cerita petualangan sahabatku Kebo Warma ini, berkata Kisandikala. Dan tidak terasa matahari sudah berada di atas atap Pasanggerahan Raden Wijaya, jamuan makan siang pun mengalir mengisi mangkuk-mangkuk di hadapan mereka di atas pendapa Pasanggerahan Raden Wijaya. Setelah menikmati jamuan makan siang, pembicaraan pun berlanjut. Dan cerita pun berlanjut dalam banyak kisah sejauh perpisahan di antara mereka hingga tidak terasa matahari sudah mulai terlihat terdup di lengkung barat bumi. Kami pamit lebih dulu, membawa dua orang tua ini ke Pasanggerahanku, berkata Kisandikala bermaksud pamit diri membawa Kebo Warma dan Mahasa Pukat ke Pasanggerahannya. Kami juga pamit diri, berkata Mahasa Ampingji yang langsung berdiri diikuti oleh darah jingga dan putera mereka Aditya Warman. Pendapa itu akhirnya seperti menjadi begitu sepi, hanya ada Raden Wijaya, darah petak dan putera mereka Jaya Nagara. Angin bertiup sepoi basah terlihat menerbangkan setangkai daun maja kering di halaman muka Pasanggerahan Raden Wijaya. Sepertinya malam ini memang akan turun hujan. Berkata Raden Wijaya memandang wajah darah petak yang juga tengah memandangnya dengan pandangan mata penuh cinta dan kerinduan. Dan senja pun akhirnya jemuh menjaga bumi pergi menghilang sembunyi di balik keremangan malam. Bumi meja pahit malam itu begitu sepi berteman dengan suara gerimis panjang yang mewarnai hari-hari di awal musim penghujan itu. Namun gerimis panjang itu tidak merusak kehangatan pembicaraan tiga orang lelaki di atas pendapa Pasanggerahan Kisandikala. Terlihat Kisandikala, Mahesapukat dan Kebo Armas seperti terpaku di atas duduknya, mereka ternyata tengah membahas sebuah persiapan rencana penyerangan mereka menghadapi pasukan asing yang diperhitungkan akan melewati aliran sungai Kalimas. Dua ribu pasukan Singasari akan ikut meramaikan pesta besar itu, berkata Mahesapukat menawarkan pasukan yang datang bersamanya dari tanah Melayu. Aku pernah mendengar bahwa mereka sangat mahir berperang di lautan, berkata Kisandikala mendengar tambahan dua ribu prajurit Singasari dari Mahesapukat. Aku akan meramaikannya dengan sepuluh perahu perusak, berkata Kebo Armas mengusulkan dalam waktu singkat menyiapkan sepuluh perahu perusak. Nampaknya aku bercakap-cakap dengan seorang mantan bajak laut, berkata Kisandikala menyetujui usulan Kebo Armas yang punya banyak pengalaman khusus dalam peperangan di lautan. Aku hanya sering berada di belakang layar, sementara kemampuan bertandingku masih jauh di belakang. Seorang pendeta dari Lamajang, berkata Kebo Armas yang sudah mulai mengenal Kisandikala seorang guru besar padukuhan teratai putih yang tersebar antara Jawa Dwipa dan Bali Dwipa itu. Sahabat Raja Kertanegara yang sakti pasti tidak bertaut banyak dengan sahabatnya, berkata Kisandikala yang merasa yakin bahwa Kebo Armas pasti seorang yang berilmu tinggi. Sementara itu Mahesa Amping, Dara Jingga dan Aditya Warman juga sudah berada di pasang gerahannya malam itu. Mahesa Amping merasa gembira melihat Nari Ratih sudah mengenal Dara Jingga. Kepada Dara Jingga, Mahesa Amping bercerita tentang pertemuannya dengan Nari Ratih, namun tetap merahasiakan nama asli Mahesa Muksa yang sebenarnya bernama Gajah Mada. Semula aku menyaksikan hubungan kalian tidak terbatas pada hubungan seorang tuan kepada hambanya. Tapi setelah mendengar sendiri cerita dari Kang Mas, aku percaya bahwa Kang Mas tidak pernah berdusta kepadaku, berkata Dara Jingga kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping yang mengetahui kehalusan seorang wanita terlihat menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hatinya sendiri kadang ada sebuah dusta yang tersamar tentang perasaan hati seorang lelaki berhadapan dengan seorang wanita seperti Nari Ratih. Gerimis seperti ini biasanya akan sangat lama dan panjang, berkata Dara Jingga mengisi suasana kekosongan di antara mereka. Benar, mungkin akan berlanjut mendekati awal pagi. Nanti, berkata Mahesa Amping menanggapi. Dan pagi di atas bumi Majapahit nampaknya begitu cerah setelah semalaman diguyur oleh gerimis yang panjang. Terlihat tiga orang lelaki tengah berjalan di atas tanah basah di halaman muka pasanggerahan Kisandikala. Ketiga lelaki itu ternyata adalah Kisandikala, Mahesa Pukat dan Keboa Rema yang akan pergi ke benteng tanah ujung galuh. Setelah sampai di sana mereka meminta kepada beberapa prajurit untuk menyiapkan secepatnya 10 perahu perusak. Sebuah perahu kayu yang cukup besar dilengkapi sebuah besi tajam bercagak di depan anjungannya. Setelah memberi pesan yang cukup kepada para prajurit yang akan menyiapkan 10 perahu perusak, terlihat mereka berjalan ke arah muara sungai Kalimas. Terlihat mereka berjalan menyusuri tepian Kalimas hingga jauh ke pedalaman. Di tikungan sungai ini ku rasa tempat yang paling tepat untuk menjamu tamu-tamu asing kita, berkata Keboa Rema kepada Mahesa Pukat dan Kisandikala. Sebagaimana sekelompok bajak laut menunggu mangsanya, berkata Kisandikala mengagumi ketelitian Keboa Rema menyusun rencana peperangan mereka. Di sinilah tempat yang baik untuk menempatkan beberapa orang pengintai yang akan melemparkan panah sandarannya begitu melihat para tamu asing itu mendekati meja perjamuannya, berkata Keboa Rema ketika mereka tiba di sebuah tempat yang tidak begitu jauh dari arah tikungan sungai Kalimas di dekat muaranya itu. Mendengar kata perjamuan, aku jadi tidak sabar untuk mengarak Putri Gayatri dan Raden Wijaya dalam upacara pungut mantu nanti. Demikianlah, setelah menyusuri sungai Kalimas, terlihat mereka kembali ke arah semula, ke arah muara sungai Kalimas. Namun pembicaraan mereka telah menyimpang jauh, tidak lagi mengenai sebuah rencana peperangan, tapi berkisar tentang rencana upacara pungut mantu antara Raden Wijaya dan Putri Raja Kertanegara bernama Gayatri yang saat itu telah tinggal bersama di Pasanggerahan Kisandikala ditemani oleh Hendang Trinilana Kemenakan Kisandikala. Aku banyak berharap, semoga Darapetak dapat berpikir jernih, pernikahan di antara mereka adalah sebuah ikatan suci, ikatan garis penyambung keluarga memperkuat silsilah mahkota, berkata Kisandikala kepada Mahasapukat dan Kebo Arma. Dalam perjalanan kami berlayar dari Tanah Melayu, aku sudah dapat mengenal lebih dekat dengan Putri Raja Tanah Melayu itu, Darapetak menurutku adalah seorang wanita dewasa yang punya wawasan cukup luas, juga keseimbangan jiwanya menilai apapun yang datang kepadanya. Seorang wanita yang tabah, berkata Kebo Arma kepada Kisandikala dan Mahasapukat. Tidak terasa mereka berjalan sudah sampai di muara sungai Kalimas. Mari kita kembali ke bumi Majapahit, aku ingin kalian berdua menilai kesiapan pasukan khusus kami, berkata Kisandikala kepada Mahasapukat dan Kebo Arma. Sementara itu, di sebuah aliran sungai berantas terlihat iring-iringan perau besar terlihat laju terbawa arus air yang cukup deras di awal musim penghujan di tahun itu. Beberapa hari yang lalu aku melihat mereka melaju ke hulu, sekarang mereka sudah akan kembali ke hilir, berkata seorang lelaki kepada kawannya di atas sebuah jukung ketika melihat rombongan armada pasukan Mongol melintas di sungai berantas. Sebuah yung besar yang indah, tapi tidak sebesar yung singah sari, berkata kawannya melihat sebuah ukiran ular naga yang indah menghiasi anjungan perau kau itu. Para pembajak pasti ingin mendekati mereka, berkata lelaki itu kembali kepada kawannya. Kedua orang itu tidak tahu bahwa iring-iringan perau besar itu adalah sebuah armada perang bangsa Mongol yang baru kembali dari kota Raja Kediri setelah memporak-porandakan serta merampok semua barang berharga di istana maupun seluruh rumah milik orang Kediri di kota Raja. Seandainya mereka tahu dan melihat langsung perlakuan liar pasukan Mongol itu di kota Raja Kediri pasti kedua orang itu tidak akan berani berada dan terlihat oleh pasukan liar itu. Untungnya mereka tidak tahu, juga tidak mengetahui sedang apa sebagian dari mereka di atas perau besar itu. Ternyata mereka sedang berpestapora merayakan kemenangan mereka. Dan yang sangat memilukan hati bahwa mereka berpestapora di antara para tawanan wanita yang baru saja mereka dapatkan dari kota Raja Kediri. Para wanita yang mereka ambil dari seorang suami yang mereka bunuh, atau para gadis yang mereka rampas dengan paksa dari rumah-rumah yang mereka bakar setelah membunuh semua penghuninya, menyisakan para kaum perempuannya. Hari itu adalah hari ketiga pelayaran mereka menyusuri sungai berantas bermaksud untuk kembali ke bandar. Tanah hujung galuh untuk selanjutnya kembali ke tanah leluhurnya jauh di daratan Cina. Sementara itu, di salah satu perau besar itu, di mana seorang panglima perang mereka berada suasananya tidak berbeda, mereka juga sepanjang perjalanan tengah berpestapora merayakan kemenangan mereka. Yang di-Pertuan Agung Kubilaikan telah menyediakan persiapan pangan yang cukup besar, persediaan pangan untuk satu tahun perjalanan. Sementara kita mendapatkan harta rampasan perang yang berlimpah, mari kita rayakan kemenangan ini, berkata panglima perang itu di antara para perwiranya yang menyambutnya dengan suasana sorak kegembiraan. Dan sebagai bukti bahwa kita telah menaklukan kerajaan Jawa Dwi Pa, kita telah membawa raja dan ratu mereka hidup-hidup, berkata kembali panglima perang itu dengan suara lebih keras lagi disambut oleh sorak dan sorai lebih keras lagi dari para perwiranya. Sementara itu matahari sudah berada di seberang barat jauh di belakang mereka manakala iring-iringan perahu itu telah memasuki sungai Kalimas. Dan pestapora di atas perahu pasukan Mongol itu masih terus berlangsung bahkan semakin kian meriah ketika langit malam memayungi sepanjang sungai Kalimas, memayungi hutan di pinggir kanan-kiri sepanjang aliran sungai itu. Dan mereka terus berpestapora sepanjang malam itu. Terlihat iring-iringan perahu besar mereka telah memasuki aliran sungai Muara Kalimas ketika bintang kejora terlihat bersinar terang di langit timur, hari memang telah menjelang pagi. Di atas perahu-perahu besar itu sudah tidak terdengar lagi suara kegaduhan, tidak terdengar lagi suara kemeriahan pestapora. Yang tersisa adalah kendi-kendi dan cawan arak yang bertebaran di atas gelada bersama suara dengkur sebagian prajurit yang terlihat tergeletak di atas gelada setelah semalaman lelah berpestapora minum arak sepuasnya. Hari memang masih gelap dan dingin di atas sungai Kalimas mendekati pagi itu. Mereka tidak menyadari sama sekali bahwa beberapa pasang metel, tengah menunggu kedatangan mereka. Mereka tidak menyadari ketika sebuah panah sandaran terlihat melambung tinggi membelah langit di atas sungai Kalimas. Dan mereka tidak sama sekali menyadari ketika sepuluh perahu perusak telah menghadang perjalanan mereka. Barulah mereka menyadari ketika beberapa perahu mereka terguncang ditabrak sebuah perahu perusak di depan mereka. Namun baru saja mereka menyadari bahwa mara bahaya tengah mengepung diri mereka, ribuan panah berapi terlihat meluncur menghujani iring-iringan perahu prajurit Mongol itu. Terdengar jeritan para prajurit Mongol yang tertembus panah berapi, dan perahu mereka sudah terbakar, api berkobar di mana-mana. Belum juga para prajurit Mongol itu menguasai keadaan, tiba-tiba saja ratusan cukung kecil telah mendekati perahu-perahu prajurit Mongol itu. Dan ribuan orang terlihat berloncatan dengan tangkas dan cepatnya seperti air bah memenuhi perahu para prajurit Mongol itu. Raden Wijaya memimpin pasukannya telah melompat di sebuah perahu langsung menyerang prajurit asing yang masih terkejut tidak tahu harus berbuat apa. Tapi naluri prajurit mereka sudah dapat langsung menyesuaikan diri, tapi dengan persiapan yang terlambat digelas habis pasukan Raden Wijaya. Sementara itu di perahu lain, terdengar suara cambuk menggelegar seperti sebuah petir terlihat berputar-putar melecut ke sana kemari menimbulkan suara jeritan tertahan korban di ujung cambuknya. Ternyata orang bercambuk itu adalah Mahesa Amping yang sengaja membuat suara petir dengan cambuknya untuk meruntuhkannya li pihak lawan yang mendengarnya. Di perahu lainnya, ternyata putu risang telah berbuat yang sama sebagaimana Mahesa Amping, telah melepas cambuk pendeknya dengan gerak sendal pancing, maka terdengar suara petir membahana di pagi yang masih gelap itu telah menjatuhkan perasaan para prajurit asing. Sementara cambuknya seperti kepala ular yang hidup dan bermata, satu persatu prajurit asing itu jatuh berguguran terkena cambuk pendeknya. Keadaan itu telah membangkitkan semangat para prajurit peribumi yang tergabung dalam pasukan khusus itu menghadapi para prajurit asing. Dalam waktu yang singkat jumlah prajurit asing di dalam perahu itu langsung menyusut surut. Sekarang aku menjadi yakin, mengapa Tuan Kura dan Wijaya begitu percaya kepada anak muda itu, ternyata ilmunya memang sangat dapat diandalkan, berkata Mabujang yang berada dalam satu perahu bersama putu risang melihat sepak terjang putu risang menggerakkan cambuk pendeknya. Di perahu lainnya lagi, seorang keboarma seperti seekor banteng mengamuk dengan sebuah badik pendek senjata andalannya telah merobohkan begitu banyak prajurit asing. Rupanya keboarma ingin membalas kekalahannya dalam pertempuran mereka di Selat Bangka. Terlihat juga kisah dikala, meski tidak melepas senjata andalannya yaitu sebuah cakra, tapi tidak mengurangi keterminasannya. Para prajurit asing terlihat seperti rayap diterjang api obor yang berjalan. Siapapun prajurit asing yang mendekat langsung tersapu, terlempar terkena pukulan dan tendangannya. Sena Patimah Sapukat, Ranggualawe, Gajah Pagon, Putut Prastawa, Menak Koncar dan Menak Jingga adalah para ksatria yang menjadi perhitungan, ikut menyerbu bersama pasukan gabungan itu menguasai satu persatu prajurit asing di dalam perahu besarnya. Luar biasa memang akibat dari serangan yang mendadak dan begitu tiba itu, setengah prajurit Mongol itu sudah langsung menjadi korban. 3.000 pasukan khusus Raden Wijaya memang sudah disiapkan untuk serangan mendadak itu, ditambah 1.000 mantan prajurit Singasari di bawah Sena Patimah Sapukat adalah para petarung di lautan membuat para prajurit Mongol yang sangat ditakuti di daratan terutama pasukan berkudanya seperti tidak mampu melayani serangan pasukan gabungan itu. Dalam waktu yang begitu singkat sebagian perahu-perahu besar itu sudah langsung dapat dikuasai oleh para prajurit gabungan itu. Seperti air bah, bila mana mereka telah menguasai satu perahu lawan, maka mereka beralih membantu kawan mereka di tempat lain di perahu lawan lainnya yang belum sepenuhnya dikuasai pasukan peribumi itu. Raden Wijaya berhianat, berkata seorang yang berpakaian panglima perang penuh rasa geram bercampur kegusaran menyaksikan satu persatu perahu besar sudah dikuasai para pasukan peribumi. Dengan wajah merah penuh kemarahan telah membantai siapapun prajurit yang datang mendekat. Kita harus keluar dari kepungan ini, terdengar orang berpakaian panglima perang itu berteriak kencang. Ternyata teriakan itu adalah sebuah perintah, terlihat seorang perwira bawahannya berteriak yang sama. Maka seketika itu juga terlihat layar perahu itu sudah dikembangkan. Dan dengan suara setengah memaksa memerintahkan para budak mereka mengayuh perahu itu lebih cepat lagi. Terlihat sebuah perahu besar milik prajurit asing telah dapat keluar dari kepungan itu. Kegelapan pagi telah menyelamatkan mereka dari seragapan yang mendadak itu. Perahu besar itu telah menghilang jauh di kegelapan pagi. Sungai Kalimas meninggalkan perahu besar lain kawan mereka yang sepertinya telah menjadi bulan-bulanan para prajurit peribumi. Demikianlah, 3.000 pasukan Raden Wijaya yang dibantu 2.000 pasukan Mahesap Pukat yang baru kembali dari tanah Melayu telah dapat menguasa jalannya pertempuran. Satu persatu prajurit asing itu telah berjatuhan, dan satu persatu perahu besar milik prajurit asing itu telah dapat mereka kuasai. Terlihat Seng Fajar telah bersinar di atas Sungai Kalimas, terdengar sorak-sorai pasukan gabungan itu menyuarakan kemenangan mereka di tengah asap yang mengepul membakar perahu besar berukir naga besar di anjungannya itu. Sebuah perahu besar yang indah yang datang dan berlayar dari tempat yang jauh di seberang lautan di pantai Cina Daratan akhirnya telah tenggelam di dasar Sungai Kalimas, di sebuah sungai kecil yang belum pernah didengar sebelumnya, untuk pertama kalinya didatangi oleh orang asing yang tidak dapat diceritakan oleh mereka karena nama mereka ikut tenggelam bersama perahu berukir naga besar di anjungannya itu. Raden Wijaya dan para ksatria bumi Majapahit masih melihat perlahan tapi pasti 12 perahu besar pasukan asing itu tenggelam terseret aliran Sungai Kalimas. Perlahan tapi pasti hanya terlihat tiang-tiang layarnya masih muncul di permukaan air Sungai Kalimas bersama mayat-mayat yang terapung terbawa aliran Sungai Kalimas yang terlihat sudah mulai naik meluap di awal musim penghujan itu. Dan tiang-tiang kayu layar perahu akhirnya sudah tidak terlihat lagi di permukaan Sungai Kalimas, tenggelam bersama barang muatannya, tenggelam bersama sisa-sisa kenangan pahit yang datang bersama para pasukan asing itu dengan segala kesombongannya, dengan segala keangkuhannya dari sebuah armada besar prajurit yang paling disegani di segala medan pertempuran. Syukurlah para prajurit Raden Wijaya dapat menolong dan menyelamatkan beberapa orang tawanan perang yang sebagian besar adalah para wanita. Tidak sebagaimana luka para prajurit yang dapat diobati. Sementara hati dan perasaan para wanita itu memang perlu waktu yang lama untuk dapat kembali hidup sebagaimana semula. Luka mereka ada di dalam lubuk hati yang paling dalam, luka tersiksa dan teraniaya dalam cengkraman kebuasan para prajurit asing yang tidak mengenal lagi norma-norma kehidupan. Sekelompok manusia yang dipenjarakan oleh nafsu kebiadaban, lebih rendah dan lebih kotor dari binatang yang paling hina sekalipun. Akhirnya kita dapat mengalahkan keangkuhan mereka, berkata Kisandikala kepada Raden Wijaya di sampingnya di tepian sungai Kalimas sambil memandangi satu persatu tiang layar perahu milik pasukan asing itu tenggelam menghilang dari permukaan air sungai Kalimas. Ada satu yang dapat meloloskan diri, aku berharap paman dan bibiku masih hidup ada bersama mereka, berkata Raden Wijaya kepada Kisandikala. Saat ini sudah ada dalam pergantian arah angin laut, perahu besar mereka tidak akan dapat membawa mereka kembali ke tempat asal mereka, angin muson akan membawa mereka ke arah timur, berkata Kisandikala kepada Raden Wijaya. Terlihat wajah Raden Wijaya berubah cerah, terlintas di dalam benaknya bahwa bibi dan pamannya Raja Jayakatwang masih dapat diselamatkan kembali dari tangan orang-orang asing itu. Mereka masih belum jauh, berkata Raden Wijaya penuh harapan kepada Kisandikala. Ijinkan hamba memerintahkan beberapa orang untuk mencari Ratu dan Raja ke diri itu, berkata Kisandikala kepada Raden Wijaya. Pergantian musim angin laut masih enam bulan ke depan, berkata Raden Wijaya. Benar, kita dapat mencari mereka di beberapa daratan terdekat, berkata Kisandikala. Demikianlah, pada hari itu juga Kisandikala telah memerintahkan beberapa orang mengejar perahu asing itu di mana diperkirakan mereka telah membawa Ratu dan Raja ke diri sebagai tawanan perang. Putut Perastawa, Menak Jinga, Menak Koncar dan Putu Risang masing-masing telah ditunjuk sebagai pemimpin dalam beberapa kelompok pencarian itu. Kalian berpencar ke segala arah penjuru kemungkinan di mana perahu asing itu merapat di daratan. Segeralah meminta bantuan bila perhitungan kalian tidak mampu menghadapi pasukan mereka, berkata Kisandikala memberikan arahan kepada kelompok pasukan yang akan memburu keberadaan perahu asing itu untuk merebut kembali Ratu dan Raja ke diri yang masih menjadi tawanan perang mereka. Maka setelah mendengarkan pengarahan dari Kisandikala, terlihat pasukan pencari itu telah berangkat dari bumi Majapahit menuju bandar tanah ujung Galuh. Mereka akan berpencar mencari di beberapa daratan terdekat. Setiap kelompok membawa seorang prajurit yang sangat mahir mengenal arah angin dan mengenal di mana daratan terdekat, sebuah dari beberapa kemungkinan perahu asing itu merapat berlindung untuk sementara waktu menunggu pergantian arah musim angin yang dapat membawa mereka kembali ke tempat asalnya di daratan Cina. Kita bergabung dalam kelompok yang sama wahai anak muda, berkata Mabujang sambil berlari mendekati seorang anak muda yang ternyata adalah putu risang ketika mereka sama-sama menuju ke bandar tanah ujung Galuh. Bandar tanah ujung Galuh hari itu sudah mendekati senja, air biru laut sudah mulai terlihat kelam menampar bibir-bibir dermaga kayu. Terlihat sebuah perahu bercadik mulai menjauhi dermaga menuju laut lepas, mereka adalah salah satu perahu bercadik dari kelompok pemburu yang berpencar berangkat mencari keberadaan sisa pasukan asing yang telah membawa raja dan ratu ke diri sebagai tawanan perang. Dan putu risang bersama Mabujang ada dalam salah satu perahu prajurit pemburu itu. Sementara itu di hari yang sama jauh dari bandar tanah ujung Galuh, di sebuah laut lepas terlihat sebuah perahu besar berukir naga besar di anjungannya terapung di atas laut sunyi dengan layar terkembang penuh. Ternyata perahu besar itu adalah para prajurit Mongol yang tersisa, yang dapat meloloskan diri dari seragapan pasukan Raden Wijaya di sungai Kalimas. Dan dengan sangat terpaksa mereka harus mengikuti arah bertiupnya angin yang membawa mereka berlayar tanpa arah tujuan ke arah timur, terapung di laut sunyi. Magucin dan Yongki, kalian lebih mengenal Raden Wijaya dibandingkan biriku. Apa kira-kira yang ada dalam pikirannya saat ini, terutama pikirannya tentang kita, berkata seorang berpakaian panglima perang pasukan itu di atas perahu besar mereka kepada dua orang perwira bawahannya bernama Magucin dan Yongki, dua orang yang pernah diselamatkan oleh Kisandikala dan telah diantar ke bumi Majapahit diperkenalkan kepada Raden Wijaya. Kita telah membuat marah Raden Wijaya di mana kita telah menawan Raja dan Ratu Kediri, salah satu perjanjian yang telah kita langgar kesepakatan bersamanya, berkata Magucin mewakili kawannya Yongki kepada Seng Panglima Perang Mereka. Raja dan Ratu Kediri itu sangat berharga sebagai jaminan pertanda kepada Kaisar yang dipertuan agung kubilaikan bahwa tugasku di Jawa Dwi Pak telah dapat kulaksanakan dengan baik, berkata Panglima Perang Mereka dengan suara keras sepertinya merasa tersinggung dikatakan oleh Magucin telah menghianati sebuah kesepakatan dengan Raden Wijaya. Yang ingin ku tanyakan adalah apa yang ada dalam pikiran Raden Wijaya terhadap kita saat ini, bertanya kembali Panglima Perang itu. Cuon Panglima Ikemese ingin tahu apa yang akan diperbuat Raden Wijaya saat ini, berkata Yongki yang tahu Tabiat Panglima Perangnya yang tidak ingin dipersalahkan, seorang yang mudah marah yang dipanggil sebagai Panglima Ikemese oleh Yongki. Untuk itulah kalian berdua kupanggil, bukan untuk bicara yang lain, berkata Panglima Ikemese dengan suara masih tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Magucin. Yang pasti bahwa Raden Wijaya akan memerintahkan prajuritnya untuk memburu kita, menjaga di setiap bandar Jawa Dwi Pak karena tahu kita terjebak dalam pusaran angin yang terbalik dari arah pelayaran kita kembali ke tanah leluhur. Raden Wijaya akan terus memburu kita karena tahu kita telah membawa harta rampasan perang, juga dua tawanan berharga itu, berkata Yongki mewakili kawannya Magucin yang terlihat terdiam, takut berkata lagi yang dapat membuat amarah Panglima Perangnya itu. Apa menurut kalian yang dapat kita perbuat untuk dapat keluar dari penjagaan Raden Wijaya, bertanya Panglima Ikemese kepada dua orang perwira bawahannya itu. Kita harus berlayar melambung menghindari Jawa Dwi Pak. Menukar perau besar berciri naga besar karena Matra dan Wijaya pasti sudah disebar di sepanjang pantai timur ini, berkata Yongki masih mewakili Magucin yang masih juga terdiam. Aku setuju dengan buah pikiranmu itu, berkata Panglima Ikemese kepada Yongki tanpa melihat kepada Magucin seperti tahu apa yang ada dalam pikiran bawahannya yang satu itu, merasa tersinggung dengan suara kerasnya. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika mereka bertiga mendengar suara teriakan dari arah anjungan. Daratan, terdengar suara seorang prajurit dari anjungan. Daratan, terdengar lagi suara seorang prajurit dari anjungan. Terlihat Panglima Ikemese, Magucin, Yongki dan beberapa orang lainnya berjalan ke arah anjungan untuk melihat apa yang terlihat di anjungan. Ternyata mereka memang telah melihat sebuah daratan, meski matahari senja telah hampir menutup pemandangan sekitar mereka di tengah laut sunyi itu, tapi sebuah bayangan daratan yang tersamar kabut senja terlihat terbujur di hadapan mereka. Kita berlabuh di daratan itu, berkata Panglima Ikemese memberi perintah. Demikianlah, di ujung senja perahu besar berukir naga besar itu telah berlabuh di sebuah pantai daratan tak bernama. Beberapa pasang metel terlihat mengawasi kedatangan mereka, nampaknya para nelayan yang bermukim di daratan kecil itu. Terlihat sebuah perkampungan nelayan. Tidak jauh dari pantai tempat berlabuh perahu besar berukir naga itu. Maaf, kami telah terbawa arus angin terdampar di daratan ini. Apakah kami dapat berjumpa dengan pemimpin kalian di daratan ini bertanya Magucin yang ditugaskan sebagai duta kepada salah seorang nelayan. Chuan berada di Nusa Sapudi begitulah kami menyebutnya, mari kuantar Chuan kepada pemimpin kami, berkata seorang nelayan membawa Magucin menemui pemimpin mereka. Ternyata Magucin adalah seorang duta yang sangat berpengalaman, sangat mudah mengambil hati setiap orang. Begitu diperkenalkan dengan pemimpin di perkampungan nelayan di daratan kecil yang bernama Nusa Sapudi itu, Magucin sudah dapat mempengaruhi pemimpin itu, orang yang dituakan di Nusa Sapudi itu. Kami kenal banyak orang di seberang daratan besar Madura yang akan memberi Chuan beberapa perahu kayu, berkata orang yang dituakan di daratan itu untuk dapat menyediakan beberapa perahu kayu kepada Magucin yang telah berkata manis akan memberinya banyak hadiah. Terima kasih, kami tidak akan melupakan kebaikan Budi Chuan, berkata Magucin. Beberapa orang kami dapat mengantar kalian sampai ke Tanjung Pura, di sana kalian dapat bersembunyi dari mata penguasa Jawa Dwi Pah menunggu datangnya angin barat, berkata pemimpin itu kepada Magucin. Terima kasih, senang bekerja sama dengan Tuan, berkata Magucin kepada orang yang dituakan di perkampungan nelayan itu. Ternyata Magucin bukan hanya dapat berkata manis, tidak lama berselang sudah datang kembali ke rumah orang yang dituakan di daratan itu dengan membawa banyak hadiah berupa beberapa pun di keping emas. Bagian 2 Ini adalah tanda persahabatan kita, kami akan membawa hadiah lebih banyak lagi setelah Tuan membawa beberapa perahu kayu kepada kami, berkata Magucin kepada orang yang dituakan itu. Seperti ini aku akan memberi kabar kepada kalian, berkata orang yang dituakan itu kepada Magucin penuh kegembiraan. Demikianlah, pada keesokan harinya orang yang dituakan di daratan kecil itu telah memerintahkan beberapa orang yang menyeberang ke daratan besar Nusa Madura mencari beberapa perahu kayu. Perahu kayu yang dipesan Magucin adalah sebuah perahu dagang yang cukup besar. Aku akan berangkat pertama, bersama beberapa perahu kayu yang paling awal datang, berkata Panglima Ikemesi setelah menerima laporan dari Magucin. Dan hari itu di sebuah perkampungan pinggiran pantai di daratan timur Madura matahari sudah bergeser ke barat, hari sudah mulai mendekati Senja. Para penduduk di perkampungan itu sebagian besar adalah para pembuat perahu kayu yang biasa menerima banyak pesanan dari berbagai nagari di jaman itu. Kita harus menyamar sebagai seorang saudagar besar yang datang ingin membeli perahu kayu, berkata Putu. Risang kepada Mabujang yang tengah berjalan ke perkampungan para pembuat perahu kayu di sore itu. Mereka berdua telah berpisah dengan kelompok mereka yang sudah terpencar ke beberapa tempat mencari berita tentang pasukan asing. Aku dapat memerankan sebagai seorang saudagar, berkata Mabujang sambil membusungkan dadanya bergaya sebagai seorang saudagar sungguhan. Kulihat kamu memang pantas sebagai seorang saudagar sungguhan, berkata Putu Risang sambil tersenyum melihat gaya Mabujang yang bergaya sebagai seorang saudagar sungguhan. Demikianlah, di sore itu Putu Risang dan Mabujang telah memasuki perkampungan itu, mendekati sebuah tempat pembuatan perahu kayu. Maaf, junjungan kami telah menjual perahu ini, berkata seorang lelaki pekerja kepada Mabujang dan Putu Risang yang menyamar sebagai seorang saudagar yang hendak membeli sebuah perahu. Siapa yang sudah memesan perahu ini, bertanya Putu Risang kepada lelaki pekerja itu. Orang kaya dari Nusa Sapudi, bahkan ku dengar mereka juga sudah memesan beberapa perahu kayu di semua galangan di sepanjang pesisir ini, berkata lelaki pekerja itu kepada Putu Risang tanpa bercuriga sama sekali. Demikianlah, Mabujang dan Putu Risang telah kembali ke sebuah tempat tersembunyi bersama kelompoknya sekitar hutan tidak jauh dari pantai Sunginep berjumlah sekitar 20 orang. Sebagaimana Putu Risang dan Mabujang, kawan-kawan mereka juga telah mendapatkan berita yang sama dengan berbagai kaira. Masing-masing. Malam ini aku akan menyusup ke Nusa Sapudi, berkata Putu Risang kepada kawan-kawannya itu. Aku akan mengantarmu, aku pernah datang ke daratan kecil itu, berkata salah seorang kawannya, seorang lelaki asli Madura. Terima kasih, berkata Putu Risang kepada kawannya itu. Mungkin aku dapat dibutuhkan di sana, berkata Mabujang menawarkan dirinya ikut bersama. Baiklah, kita hanya memastikan bahwa pasukan asing itulah yang saat ini berada di Nusa Sapudi tengah membutuhkan beberapa perahu kayu untuk mengelabdobi metu kita, berkata Putu Risang. Demikianlah, ketika malam bergelayuk menutupi langit purba terlihat sebuah perahu bercadik tengah terapung di atas laut sunyi menuju sebuah daratan kecil di seberang pantai Songinep. Jarak daratan kecil Nusa Sapudi memang tidak begitu jauh dari pantai Songinep, terhalang gelap malam yang tersamar, perahu bercadik Putu Risang telah merapat di sebuah pantai Nusa Sapudi. Kalian pasti bukan penghuni daratan ini, kalian kami tangkap, berkata seorang dari sekitar 50 orang asing yang ternyata sudah berada di sekitar mereka bertiga. Kami memang bukan penghuni daratan ini, setahuku tidak ada larangan siapapun boleh merapat di pantai ini, berkata kawan Putu Risang, seorang asli Madura. Sejak saat ini tidak boleh seorang pun keluar masuk. Daerah ini tanpa seizin kami, berkata salah satu dari mereka. Terlihat Putu Risang menyentuh lengan kawannya itu, memberi tanda untuk mengikuti keinginan para prajurit asing itu. Maka tanpa perlawanan apapun, Putu Risang dan kedua kawannya digelandang ke barak-barak darurat mereka yang sudah dibangun di sekitar pantai Nusa Sapudi. Jangan coba-coba melarikan diri, berkata seorang prajurit asing itu yang memasukkan Putu Risang bersama kedua kawannya itu ke sebuah barak tahanan dengan tangan dan kaki terikat. Keadaan di dalam barak itu memang begitu gelap, tidak ada pelita apapun. Untungnya cahaya bulan di atas langit Nusa Sapudi sedikit memberi cahaya. Setelah membiasakan mati di dalam barak itu, akhirnya Putu Risang dapat meraba dengan pandangannya melihat keadaan dan suasana di dalam barak tahanan itu. Anak muda, apakah malam ini kamu datang kembali membawa pesan dari Raden Wijaya, terdengar suara seorang wanita di mana Putu Risang sangat mengenal pemilik suara itu. Tuan Kuratu Turuk Bali, berkata Putu Risang melihat wajah seorang wanita tersenyum ke arahnya. Ternyata mata Putu Risang sudah dapat melihat jelas di dalam barak tahanan itu, bukan main gembiranya hati Putu Risang bahwa di dalam barak tahanan itu dapat bertemu kembali dengan Ratu Turuk Bali. Bukan hanya wanita itu saja, juga seorang lelaki setengah bayar berada di sisi Ratu Turuk Bali. Apakah hamba berhadapan dengan Tuan Kuraja? Jayakka Tuang, bertanya Putu Risang kepada seorang lelaki di sisi Ratu Turuk Bali. Benar, Kisanak telah berhadapan dengannya. Hanya seorang lelaki biasa yang tidak punya kekuasaan apapun, berkata lelaki itu dengan wajah terlihat penuh kepasrahan diri yang ternyata benar adalah Raja Jayakka Tuang. Panggil kami dengan sebutan paman dan bibi wahai anak muda, berkata Ratu Turuk Bali penuh senyum kepada Putu Risang. Putu Risang terdiam, memandang kedua suami istri di hadapannya, dua orang bangsawan yang punya kekuasaan begitu tinggi di Jawa Dwi Pak kini berada di dalam barak tahanan bersamanya. Di dalam sebuah barak kotor yang tidak beralas apapun selain pasir putih pantai yang lembab. Kedua suami istri itu nampak begitu mesra, seperti tidak menghiraukan keadaan mereka. Mereka seperti pasrah diri kemanapun dibawa oleh para prajurit asing. Mereka seperti tidak memikirkan apapun. Putu Risang masih terdiam, matanya terlihat berkeliling seperti tengah merabah kain tebal barak itu yang mengurung keberadaan mereka di Nusasa Pudi. Kita harus keluar dari sini, tapi aku belum menemukan sebuah kera, berkata Putu Risang kepada kedua kawannya. Apakah kamu akan melepaskan ikatanmu dan keluar barak ini bertempur habis-habisan? Bertanya Mahu Jang kepada Putu Risang yang sudah tahu kesaktian ilmu anak muda itu. Aku memang dapat bertempur menghadapi mereka, tapi semua itu tidak cukup untuk menyelamatkan diri kita. Keluar dari sini, berkata Putu Risang merasa kurang yakin dapat menyelamatkan diri mereka, apalagi harus membawa pergi raja dan ratu ke diri itu. Dengan kepandainya mungkin Putu Risang dapat menyelamatkan diri, tapi bagaimana mungkin kedua tangannya dapat membawa mereka sambil bertempur, berpikir Putu Risang dalam hati. Seandainya saja aku dapat membuat sebuah aji sirep yang kuat, aku akan melakukannya membuat tidur semua prajurit asing itu dan kita dapat keluar pergi kembali ke Jawa Dwi Pa dengan selamat tanpa susah payah. Berkata Mahu Jang sambil tersenyum pasrah, pikirannya memang telah buntu saat itu tidak tahu lagi dengan care apa dapat meloloskan diri. Teruslah berandai-andai, berkata Putu Risang sambil tersenyum melihat meti Mahu Jang yang terus berputar-putar seperti tengah mencari-cari dengan pikirannya di atap langit-langit barak tenda itu. Seandainya aku punya sebuah kesaktian yang tinggi dapat menurunkan kabut tebal menutup pandangan para prajurit asing itu, berkata kembali Mahu Jang sambil matanya masih berputar-putar. Itulah kata-kata terakhir yang terdengar di dalam barak tahanan itu, setelah itu keadaan menjadi begitu hening. Semua kepala di dalam barak tahanan itu mungkin tengah ada dalam alam bayangan dan pikiran mereka masing-masing. Cukup lama keheningan itu berlangsung hingga akhirnya terpecahkan oleh sebuah kata-kata yang keluar dari lelaki kawan mereka yang ikut mengantar mereka ke Nusa Sapudi, orang asli Madura. Aku memang tidak punya kesaktian untuk membuat kabut, tapi aku pernah membuat sebuah gendam yang kuat menidurkan orang sekampungku, berkata lelaki itu perlahan dan datar. Kamu punya ajian sirep prasuk-sukma, berkata Mahu Jang tidak percaya kepada kawannya itu dengan bola mati seperti keluar memandang kawannya itu. Aku mewarisi ilmu itu secara turun-temurun, berkata lelaki itu kepada Mahu Jang sambil mengangguk perlahan. Tapi kamu dapat menjadi korban ditinggal sendiri di barak tahanan ini, berkata Mahu Jang tidak sampai hati meninggalkan kawannya itu. Aku rela jadi beban tendemi dapat membawa Raja dan Ratu ke diri kembali ke Jawa Dwi, Pak, berkata lelaki itu dengan wajah pasrah dan kesungguhan hati. Kisanak semua, aku merasa terharu bahwa ternyata kalian punya kepedulian yang begitu tinggi atas diri kami di saat selembar diri kami sudah tidak punya arti apapun, berkata Raja Jayakatwang merasa terharu melihat sikap Putu Risang dan kedua kawannya itu. Kembali suasana di dalam barak tahanan menjadi begitu sunyi, masing-masing telah berada di alam pikirannya sendiri-sendiri. Tiba-tiba saja keheningan seperti terpecahkan ketika sebuah kata keluar dari mulut Putu Risang, perlahan, datar tapi begitu meyakinkan. Tidak ada yang menjadi banten di sini, mudah-mudahan aku dapat membuat sebuah kabut menutupi semua penglihatan para prajurit asing di sini, berkata Putu Risang sambil merinci bagaimana mereka dapat pergi meloloskan diri. Tidak ku sangka, hayalanku menjadi kesampaian meski dua kesaktian itu bukan berasal dariku, berkata Mabujang penuh kegembiraan setelah mendengar tutur Putu Risang merinci bagaimana mereka dapat lolos keluar dari barak tahanan itu. Tubuh kita semua dalam keadaan terikat, aku tidak dapat melepas gendamku dalam keadaan seperti ini, berkata lelaki dari Madura itu. Aku dapat melepas ikatan ini, berkata Putu Risang sambil menghentakkan tenaga saktinya. Bukan main terkejutnya Mabujang melihat kekuatan tenaga sakti Putu Risang. Mabujang dengan metu kepala sendiri menyaksikan tali ikatan di tangan Putu Risang terputus. Metsi Mabujang masih terbelalak ketika dengan cepat pula Putu Risang membuka ikatan kakinya dan langsung membuka ikatan tali yang mengikat di kedua tangan dan kaki Mabujang. Bantu aku melepas ikatannya, aku akan membuka ikatan tali raja dan ratu, berkata Putu Risang kepada Mabujang setelah membuka ikatan kaki dan tangannya. Maka dalam waktu cepat mereka semua sudah terlepas dari ikatan di dalam barak tahanan itu. Sementara itu langit malam di atas Nusa Sapudi terlihat mendung, wajah rembulan robek terpotong awan hitam. Beberapa prajurit asing terlihat masih berjaga-jaga di hampir setiap pintu barak mereka. Ada beberapa orang terlihat kadang berkeliling meronda dan memastikan keadaan di sekitar barak-barak mereka. Namun perlahan suasana malam yang dingin di sekitar barak-barak prajurit asing itu menjadi terasa semakin dingin dan senyap. Angin yang berhembus perlahan. Bersama suara ombak di pantai seperti irama alam yang begitu damai membisiki hati dan sukma untuk diam sejenak memejamkan metu dan pikiran, mengosongkan segala perasaan demi mendengar suara hati yang lirih berbisik untuk segera tidur. Ternyata suasana yang begitu senyap itu bukan sebuah kebetulan. Lelaki orang Madura kawan Putu Risang dan Mabujang itu telah melepas ajian sirep perasuk-sukmanya. Dampak gendam ilmu ajian sirep pelepas sukma itu ternyata begitu kuat. Terlihat dua orang prajurit di depan barak tahanan sudah mulai duduk tidak kuat menahan rasa kantuk mereka. Dan tidak lama kemudian tidak disadari sama sekali, mereka sudah tertidur dalam keadaan terduduk bersandar lutut mereka sembari menelungkup. Sementara itu, di beberapa tempat para peronda juga terlihat tertidur di sekitar perhatian mereka. Ternyata hawa kantuk yang kuat telah menyerang mereka. Juga menyerang semua orang di dalam barak-barak prajurit asing itu yang memang sudah sejak awal malam sudah beristirahat, dan hawa gendam sudah membuat mereka lebih pulas lagi, tertidur nyenyak di buai hawa senyap sepi dan dingin sejuk angin yang berhembus Lebih terasa menyejukkan karena diiringi ajian ilmu pelepas sukma yang kuat, sebuah gendam yang memang sangat kuat yang telah dilepas oleh orang Madura Kawan Putu Risang dan Mabujang dari barak tahanan. Langit malam di atas Nusa Sapudi begitu kelam memayungi pantai pasir. Angin dan suara debur ombak seperti suara irama malam di pantai Nusa Sapudi mengiringi kesenyapan suasana malam yang begitu menyekap. Dan terlihat tiga bayangan berendap-endap perlahan meninggalkan barak-barak prajurit asing itu menuju ke sebuah tempat yang tidak begitu jauh dari mereka di sekitar pantai Nusa Sapudi. Ternyata ketiga bayangan itu adalah Mabujang bersama Ratu dan Raja Kediri yang sudah keluar dari barak tahanan menuju ke perahu bercadik yang masih ada di tempatnya sebagaimana ditinggalkan oleh mereka. Kabut mulai turun menutupi pandangan, berkata Mabujang dalam hati dengan metu, terbelalak melihat kabut putih halus menutupi Nusa Sapudi yang semakin lama menjadi semakin tebal menutupi jarak pandang. Anak muda itu telah melepas kesaktian ilmunya, berkata kembali dalam hati merasa bangga bahwa Putu Risang memang dapat diandalkan, punya kekuatan ilmu sakti yang dapat membuat kabut putih menutupi pandangan mata. Mereka pasti tengah keluar dari barak tahanan, berkata Mabujang kepada Raja dan Ratu Kediri agar mereka bersiap diri naik ke atas perahu pergi jauh meninggalkan pantai Nusa Sapudi secepatnya. Sebagaimana yang ada dalam pikiran Mabujang, terlihat keluar dari kabut putih yang tebal dua bayangan menghampiri mereka. Ternyata mereka adalah Putu Risang dan kawannya. Mari kita cepat berangkat sebelum kabut menghilang, berkata Putu Risang sambil mendorong perahu bercadik bersama Mabujang di mana Raja dan Ratu Kediri sudah ada bersama kawan mereka di atas perahu bercadik itu. Maka dalam waktu yang begitu singkat perahu bercadik itu sudah berada di dasar pantai lebih dalam, dan telah melaju semakin menjauhi bibir pantai yang masih berkabut tipis di malam yang sepi itu. Angin darat terlihat begitu perkasa berhembus menggelembungkan kain layar perahu bercadik yang meluncur laju di atas permukaan laut sunyi di malam itu. Bintang paku itu adalah arah kemu di layar kita, berkata kawan Madura itu sambil tangannya menunjuk ke arah sebuah jajaran bintang yang berkedip di atas langit di atas lautan yang luas gelap sepanjang mati memandang. Pantai sunginap, berkata Mabujang penuh kegembiraan. Sebagai mana yang dikatakan oleh Mabujang, sebuah gundukan hitam membujur rebah seperti seorang raksasa hitam tengah berbaring terlihat muncul di hadapan mereka, itulah daratan besar Nusa Madura. Perlahan tapi pasti perahu bercadik mereka terlihat sudah mendekati bibir pantai sunginep. Kalian pergi begitu lama, berkata seorang kawan mereka di pinggir pantai menyongsong kedatangan mereka. Namun kawan mereka itu bibirnya seperti terkancing ketika melihat di atas perahu bercadik dua orang lelaki dan wanita yang tidak dikenalnya. Barulah orang itu menyadari bahwa seorang lelaki dan wanita itu ternyata raja dan ratu kediri yang tengah mereka cari selama itu setelah mendengar ucapan Putu Risang. Raja dan ratu ada bersama kita, mari kita segera pergi ke persembunyian kita, berkata Putu Risang. Bibir orang itu memang seperti terkunci, selama ini hanya sering mendengar nama raja dan ratu kediri, baru. Malam itu metu kepalanya sendiri melihat sosok wajah dua orang yang sangat dihormati di bumi Jawa Dwipa. Dan malam itu telah bersamanya pula membuat sebuah kebanggaan dirinya seperti melambung tinggi, kakinya terasa berjalan mengambang terapung di atas tanah pasir pantai. Demikianlah, di bawah malam mereka telah berjalan ke arah sebuah hutan kecil di dekat pantai Sunginep itu ke sebuah gubuk persembunyian mereka. Bukan main gembiranya semua kawan-kawan Putu Risang yang berada di sebuah gubuk di hutan itu melihat kehadiran Putu Risang yang datang bersama raja dan ratu kediri. Dan malam itu di sekitar gubuk itu beberapa orang prajurit kelompok pemburu terlihat berjaga bergiliran di ujung malam yang memang sebentar lagi akan berakhir. Ternyata malam memang sudah akan segera berakhir, terlihat di ujung timur langit menggelantung bintang kejora Seng Perindu yang bersinar begitu terang-benderang seperti cahaya pemandu Seng Surya melepaskan warna kemerahan si langit purba. Membangunkan suara kokok ayam jantan membuyarkan mimpi-mimpi malam. Dan Seng Surya akhirnya telah terbangun mengintip bumi di ujung timur lengkung langit dalam lingkaran tabur sinar kuning keemasan. Pagi ini aku seperti baru mendengar suara kokok ayam begitu merdo mendayu membangunkan hati dan jiwaku dalam sebuah kehidupan baru. Ternyata jiwa ketika tidak memiliki apapun begitu kaya raya. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar seperti begitu indah. Dan kita seperti pengembara di taman nirwana penuh bunga. Berkata Raja Jaya Katwang penuh kebahagiaan menatap wajah dan senyum Ratu Turuk Bali yang menatapnya penuh warna keceriaan hati. Sebuah warna kebahagiaan di mata wanita itu yang sudah lama tidak pernah dilihatnya. Kakanda telah memiliki mahkota singgah sana sejati, mahkota singgah sana dewa siwa yang bertahta di atas permadani jiwa yang tenang, jiwa tanpa keakuan duniawi, berkata Ratu Turuk Bali. Aku akan menulis suara keindahan jiwa ini di atas lembaran rontal, mengabadikannya untuk semua jiwa-jiwa yang haus dahaga agar selalu berada di dalam kucuran jeram kesejukan hati, memadamkan segala amarah, memeningkan kekeruhan hawaseng angkara, berkata Raja Jaya Katwang penuh kebahagiaan. Aku akan terus membaca tanpa jemuh semua untaian suara hati kakanda di atas lembaran rontal jiwa kakanda, berkata kembali Ratu Turuk Bali juga dengan wajah penuh kegembiraan dan kebahagiaan hati. Aku akan menembangkan dengung keindahan suara hati ini untuk jiwa-jiwa yang sepi agar terbebas dari ayunan kegelisahan dan kegersangan hati. Membawa jiwa-jiwa yang kering terpanggang keangkuhan diri. Aku akan mengabdikan seluruh tembang suci suara hatiku sepanjang hidupku dalam gendring irama jiwa di kesunyian malam dan siangku, berkata kembali Raja Jaya Katwang seperti kepada dirinya sendiri. Aku akan terus mendengarkan gending suara irama suci tembang cipta karya kakanda sepanjang malam dan siangku tanpa kejemuan, berkata kembali Ratu Turuk Bali dengan wajah penuh kebahagiaan bahwa kekasih hati tercinta telah kembali menemukan jati dirinya. Demikianlah, Gusti Yang Maha Agung begitu kasih memanggil jiwa yang ingin mendekat dengan jalan kepahitan, dengan jalan kegetiran, dengan jalan yang begitu berlikup penuh derita dan kesengsaraan. Dan Raja Jaya Katwang terpanggil jiwanya manakala tidak memiliki apapun, harta, tahta singgah sananya telah runtuh musnah hilang punah, dan Gusti Yang Penuh Kasih telah memberi penggantinya, istana kebesaran jiwa. Dan di luar gubuk sederhana itu matahari pagi sudah menerangi tanah lewat celah daun dan dahan pepohonan di hutan kecil itu. Beberapa orang prajurit terlihat telah menyiapkan makanan pagi untuk mereka, untuk Raja dan Ratu Kediri yang berada dalam tanggung jawab mereka hingga sampai tiba waktunya dapat kembali ke bumi Majapahit. Mudah-mudahan tidak ada orang yang memborong puluhan kuda, sebagaimana orang kaya Nusa Sapudi memborong perahu kayu, berkata Mabujang kepada Putu Risang ketika tengah keluar dari hutan kecil dekat pantai Sunginep bermaksud mendatangi beberapa pasar hewan untuk membeli beberapa ekor kuda untuk mereka yang memang tidak dapat mengarungi laut lepas karena musim angin timur laut masih lama berlalu. Beruntunglah mereka, seorang telah membawa mereka ke tanah perdikan Sunginep di mana ada seorang peternak kuda yang dapat menyediakan beberapa kuda untuk mereka. Harga peternak itu lebih murah dari harga di pasar hewan, begitu orang itu memberikan kepastian mengenai harga seekor kuda. Dan sebagaimana yang dikatakan orang itu, mereka mendapatkan harga kuda yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar hewan. Demikianlah, sembilan penunggang kuda terlihat sudah keluar dari hutan kecil di dekat pantai Sunginep langsung menuju arah pesisir pantai selatan daratan besar Madura. Abu kering pasir pantai terlihat mengepul di belakang kuda-kuda mereka yang rancak berlari dan berpacu waktu. Hari itu tanggal 14 bulan Kartikat tahun 1215 Saka, sehari sebelum pelaksanaan upacara Abhisheka Radenwijaya menjadi Raja Pertama Majapahit. Terlihat di pendapat pasang gerahan Radenwijaya tengah ditemani Turuk Bali dan suaminya, Jaya Katuang. Pamanda dan Bibi, besok adalah hari upacara pemercikan air suci sebagai pemberkatanku sebagai Raja yang berkedudukan di Majapahit. Ananda mohon doa restu dan persaksian Pamanda dan Bibi berdua, berkata Radenwijaya kepada Pamanda dan Bibi-nya mantan penguasa kerajaan kediri. Kami berdua akan menjadi saksi dan merestui penobatan Ananda, merestui jalan lurus yang akan Ananda lewati membawa tahta singgah sana Majapahit mengarungi samudera kejayaannya, berkata Jaya Katuang kepada Radenwijaya dengan wajah tulus penuh kebijaksanaan. Terima kasih atas restu dari Pamanda dan Bibi berdua, semoga Ananda dapat membawa Dharma ini sebagai warisan pusaka leluhur yang dapat Ananda jaga sepanjang hayat Ananda, berkata Radenwijaya penuh rasa terima kasih kepada Pamanda dan Bibi-nya, dua orang yang sangat dihormatinya itu yang dianggapnya sebagai sesepuh yang dapat membimbingnya sebagai seorang Raja Majapahit. Semoga kamu dapat mengambil banyak hikmah atas segala pahit dan getir, kebaikan dan keburukan di masa lalu kekuasaanku, berkata Jaya Katuang kepada Radenwijaya. Aku bersama Bibi-mu saat ini sudah merasa terlepas dari hempitan dan keserakahan duniawi. Ijinkanlah aku untuk dapat membangun sebuah pura di tanah ujung galuh, di mana aku dapat dengan mataku melihat luasnya lautan, namun hatiku selalu tertambat di tanah para petani, berkata kembali Jaya Katuang kepada Radenwijaya. Permintaan Pamanda dan Bibi akan segera Ananda perkenankan, berkata Radenwijaya kepada Jaya Katuang. Ada sebuah tanah yang bergumuk di sekitar tanah ujung galuh, dari situ kita dapat melihat lautan luas, bila Pamanda dan Bibi berkenan Ananda akan perintahkan orang untuk dibangunkan sebuah pura di sana, berkata kembali Radenwijaya. Mendengar perkataan kemenakannya itu, terlihat Jaya Katuang dan Turuk Bali merasa sangat gembira. Mereka seperti mendapat sebuah tempat untuk hari-hari tua mereka, di sebuah tempat di mana metu dapat memandang lautan luas, namun masih melihat hijaunya tanah ladang dan kesibukan para kaum tani. Dan tempat yang elok itu berada di tanah ujung galuh. Angin semilir berhembus menerbangkan rumput kering di halaman muka pasang grahan Radenwijaya di awal pagi yang cerah di bawah pandangan tiga pasang metu di atas pendapak itu. Tiga pasang metu yang terduh dinaungi kedamaian hati sebuah persaudaraan yang sudah sekian lama terpecah. Kini mereka seperti tiga jiwa yang telah dipersatukan kembali dengan tali kasih sedarah, sehati dan sejiwa. Sementara itu di tanah alun-alun bumi majapahit saat itu, terlihat sebuah kesibukan besar, beberapa orang terlihat sudah hampir selesai mendirikan beberapa tajuk, sementara beberapa orang lagi tengah merangkai janur kelapa sebagai penghias dan pertanda akan dilaksanakan sebuah upacara besar, Upacara Abhisheka Radenwijaya menjadi seorang raja agung di mana bumi majapahit telah menjadi pusat perajanya, tempat tahta singgah sananya. Semua kesibukan itu adalah untuk menghadapi hari esok di mana di alun-alun itu akan digelar sebuah upacara agung, sebuah upacara Abhisheka, upacara pemercikan air suci kepada Radenwijaya yang akan dinobatkan sebagai seorang raja majapahit. Dan saat itu pulau hampir di setiap banjar-banjar di bumi majapahit sudah berhias dengan aneka umbul-umbul dan panji-panji dan janur kelapa. Terlihat bendera dui warna gula kelapa berdiri di tengah-tengah setiap umbul-umbul dan panji-panji. Kesibukan di bumi majapahit menjelang hari penobatan Radenwijaya memang menjadi sebuah pemandangan umum hari itu hampir di setiap tempat sebagai pertanda semua orang yang berada di bumi majapahit ikut merayakannya, ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan itu. Masih di tengah kesibukan menghadapi upacara agung itu, Mahesa Amping dan Kisandikala dipasang gerahannya masing-masing terlihat telah menerima kedatangan para utusan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah yang jauh yang memang sengaja diundang untuk menyaksikan upacara penobatan Radenwijaya. Mereka yang datang sebagai tamu undangan itu adalah para raja-raja bawahan kerabat dan keluarga besar wangsa Raja Sasingosari yang mendukung sepenuhnya berada dalam satu pusat pemerintahan di bawah panji Praja Majapahit Raya. Mereka para tamu undangan itu juga para utusan dari berbagai padepokan di Jawa Dwipa. Juga para pendeta dan para berahmana dari berbagai pelosok daerah di Jawa Dwipa yang berharap pemerintahan baru Praja Majapahit dapat mengayomi dan melanggengkan agama dan ajaran mereka tetap tumbuh di bawah naungan kekuasaan Raja baru, Radenwijaya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penghuni bumi Majapahit sebagian besar adalah mereka yang dikirim oleh Adipati Aryawira Raja dari Madura dan para cantrik padepokan teratai putih dari berbagai tempat di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa dibawa oleh guru besar mereka Kisandikala. Dan hampir dapat dikatakan bahwa para penghuni bumi Majapahit itu adalah para lelaki yang hanya tahu memegang berbagai senjata dan bercocok tanam. Ternyata Gusti Agung Maha Pengasih dan Pemurah, Dalam sebuah serangan mendada atas para prajurit asing di Sungai Kalimas beberapa hari yang lewat di mana kemenangan Gilang Gemilang berada di pihak Radenwijaya, mereka juga telah berhasil menyelamatkan para tawanan perang yang dibawa dari kota Raja Kediri. Dan sebagian besar di antara mereka itu adalah kaum wanita. Hanya beberapa orang saja dari para tawanan wanita itu yang berniat kembali ke kampung halaman mereka, kembali ke keluarganya di sana. Namun sebagian besar lagi telah berniat untuk tidak kembali selama-lamanya. Mereka telah menjatuhkan sebuah niat suci, mengabdi di bumi Majapahit. Bukan sebuah kebetulan, tapi sudah menjadi guratan. Tangan dari Gusti Yang Maha Agung bahwa di bumi Majapahit ada dua serikandi, yaitu Nyinari Ratih dan Endang Trinil. Mereka lah dua serikan di bumi Majapahit yang telah ditugaskan untuk menghimpun para wanita itu, membina dan melatihnya menjadi sebuah kekuatan lain melengkapi kekuatan yang sudah ada di bumi Majapahit. Dan hari itu menjelang upacara agung penobatan Radenwijaya menjadi Raja Agung, para wanita itu telah kembali ke kodratnya berada di kesibukan yang lain, berada dalam kesibukan di dapur umum di sebuah tempat memenuhi dan menyiapkan kebutuhan makan dan minum pagi, siang dan malam para tamu undangan yang telah berdatangan memenuhi bumi Majapahit. Sementara itu di tengah kesibukan bumi Majapahit menghadapi hari upacara besar itu, terlihat tiga anak lelaki di pinggir hutan Majatengah berlatih mematangkan jurus-jurus mereka. Pasti kita sudah dapat menebaknya siapa lagi ketiga anak lelaki di bumi Majapahit kalau bukan Gajah Mada bersama Jaya Negara dan Aditya Warman. Meski guru penuntun mereka putulisang sudah beberapa hari itu tidak mengawasi dan membimbing mereka karena tugas-tugas khususnya, ketiga anak itu masih terus berlatih setiap hari di sanggar terbuka mereka di pinggir hutan Majatengah. Tapi hari itu mereka tidak tahu bahwa beberapa pasang metu tengah mengawasi mereka. Beberapa pasang metu nampaknya tengah bermaksud buruk kepada mereka. Mereka bertiga memang tidak menyadari ada beberapa pasang metu telah bermaksud untuk menculik mereka. Kita belum tahu siapa di antara ketiga anak itu putra. Raden Wijaya berkata salah seorang dari mereka yang mengintip di sebuah semak melukar. Kita bawa saja mereka bertiga, berkata orang di sebelahnya. Kamu benar, kita bawa mereka semua untuk kita serahkan kepada guru kita, berkata lagi orang ketiga dari kedua orang sebelumnya. Ternyata yang tengah mengintai di pinggir hutan itu adalah tiga orang lelaki bertelanjang dada. Sementara bagian pusar sampai pertengahan pahah hanya ditutupi oleh selembar kain yang dipakai dengan kera dilibatkan, sebuah ciri bahwa mereka adalah dari sebuah sekte agama tertentu di jaman itu. Ketiga orang lelaki itu setelah mengamati cukup lama berkeyakinan bahwa tidak ada orang dewasa bersama ketiga anak itu. Nampaknya mereka tidak dijaga oleh siapapun, berkata seseorang yang paling tua di antara kedua temannya seperti sebuah ajakan untuk keluar dan membawa pergi ketiga anak itu. Demikianlah, ketiga orang lelaki itu sudah keluar dari persembunyian mereka. Hebat, teruslah berlatih, kami bertiga akan terus menunggu sampai selesai, berkata salah seorang dari mereka bertiga sambil mendekati tempat berlatih Gajah Mada bersama kedua kawannya itu. Mendengar dan melihat ada tiga orang yang mendekati mereka, serem tak Gajah Mada, Jaya Negara dan Aditya Warman menghentikan latihannya. Mengapa kalian berhenti, berkata salah seorang di antara mereka yang paling tua. Kami tidak ingin ada orang asing melihat latihan kami, berkata Gajah Mada dengan dada membusung. Kalau begitu berlatihlah dengan pamanmu ini, berkata orang tertua itu seperti seorang yang mengejek membuat sebuah kuda-kuda sambil menggerakkan kedua tangannya membuat berbagai jurus. Jangan salahkan aku bila tanganku melukai paman, berkata Gajah Mada sambil maju selangkah. Tua sekali pikiranmu, berkata orang itu mendelik mendengar ucapan Gajah Mada yang biasa diucapkan oleh orang dewasa yang sudah mapan ilmunya. Aku sudah siap menerima serangan paman, berkata lagi Gajah Mada penuh percaya diri dengan sedikit merenggangkan kedua kakinya dan dada masih dibusungkan. Melihat sikap Gajah Mada itu, terlihat ketiga orang lelaki itu tertawa terbahak-bahak melihat sikap Gajah Mada yang berani itu, terutama dengan ucapannya yang seperti seorang dewasa jago kanuragan. Pamanmu akan melatih mulutmu agar tidak semibarang mengucap, berkata orang itu sambil tertawa dan melepaskan pukulan perlahan, masih bermain main. Bukan main terkejutnya orang itu, dengan sigap terlihat Gajah Mada sudah mengelak ke samping dan langsung melangkah ke depan dengan sebuah kepalan tangan masuk mementur perutnya. Bedok! Terdengar suara kepalan tangan Gajah Mada cukup keras mementur perut orang itu. Gila, berkata orang itu sambil mundur selangkah. Memegangi perutnya terhantam keras pukulan Gajah Mada. Yang gila paman, kenapa memberi peluang kepadaku? Berkata Gajah Mada berdiri tidak mengejar orang itu yang masih meringis merasakan sakit di perutnya. Terlihat orang itu menarik nafasnya dalam-dalam, merasa malu ketika sekilas melihat kedua kawannya tertawa terpingkal-pingkal menertawakan dirinya yang dalam satu gebrakan sudah dapat dipukul oleh seorang anak kecil. Terlihat metu orang itu mendelik tajam ke arah Gajah Mada seperti ingin memperlihatkan kepada kedua kawannya itu bahwa dirinya tidak sebodoh yang dipikirkan oleh kedua kawannya itu. Anak kecil tua, ku bungkam mulutmu, berkata orang itu berjalan cepat maju melayangkan tangannya menyambar kepala Gajah Mada benar-benar tidak mau main-main lagi seperti pada serangan pertamanya. Terkejut orang itu melihat dengan tangkasnya Gajah Mada mengelak dan mengangkat sebuah kakinya ke arah pangkal paha orang itu. Jurus kedua Raja Wali meluncur, berkata Gajah Mada sambil terbang dengan sebuah kaki mengincar paha orang itu. Tapi lawan Gajah Mada itu adalah seorang lelaki yang sudah mapan mengenalkan uragan dan tidak menganggap Gajah Mada anak kecil lagi. Terdengar orang itu mendengus meremahkan serangan Gajah Mada telah melompat ke samping dan balas menyerang dengan kakinya. Tetapi Gajah Mada dengan lincah telah melompat ke samping dan menyusul balas menyerang. Demikianlah, serang dan balas menyerang pun telah silih berganti meski pemandangan sangat aneh di mana seorang anak kecil bersama orang dewasa bertempur sangat seru saling serang dan balas menyerang. Raja Wali menerkam, berkata Gajah Mada melompat balas menyerang sambil mengucapkan nama jurus yang sedang dilakukan. Sementara itu kedua orang kawannya sudah tidak tertawa lagi, dalam hati memuji anak kecil di hadapannya itu dapat melayani serangan kawannya dengan sangat baik. Sebagaimana kedua kawan orang itu, Jaya Negara dan Aditya Warman terlihat berdebar-debar takut Gajah Mada lengah terkena serangan lawannya. Maka setiap kali orang itu menyerang Gajah Mada, terlihat kedua anak itu menahan nafasnya, baru ketika Gajah Mada dapat menghindar dan balas menyerang terlihat kedua anak itu melepaskan nafasnya lega. Gajah Mada adalah anak yang cerdas, sudah dapat menghapal semua jurus yang diajarkan putulisang kepadanya, termasuk kembangannya. Meski kali ini harus menguras otaknya yang encer karena lawan tandingnya bukan Jaya Negara atau Aditya Warman, tapi orang asing dengan jurus asing yang baru dilihatnya itu. Tapi Gajah Mada dengan kecerdasannya masih mampu melayani orang itu dengan beberapa serangan balik yang cukup keras menjadikan lawannya tidak main-main lagi ditambah rasa malu kepada kedua temannya telah berusaha menunjukkan bahwa dirinya akan segera merobohkan anak kecil itu. Tapi Gajah Mada ternyata tidak semudah perkiraan orang dewasa lawannya itu, Gajah Mada selalu dapat mengelak bahkan dapat balas menyerang. Namun lawan Gajah Mada bukan orang yang baru mengenal satu dua jurus kanduragan, orang itu sudah matang mengenal jurus-jurus perguruannya juga sudah mengenal beberapa jurus tipuan menghadapi seorang lawan. Ternyata tataran ilmu Gajah Mada memang belum matang dan disiapkan untuk menghadapi segala tipu muslihat dari berbagai jurus perguruan lain di luar apa yang sudah diajarkan kepadanya. Hingga pada sebuah gerakan tipu daya lawannya, di mana terlihat orang itu tengah berancang-ancang menggunakan kakinya, Matt Gajah Mada dapat tertipu tidak dapat membaca muslihat tipu daya itu dan kaget bukan kepalang di mana tiba-tiba saja orang itu telah berputar tidak jadi menendang. Menggantikannya dengan sebuah kepalan tangan meluncur tiba-tiba menghantam atas bahu kanan meleset terus masuk mengenai bagian samping kepalanya. Bengg! Gajah Mada merasakan kepalanya pening seketika dan terhuyung jatuh. Tetapi, memang dasar Gajah Mada adalah anak yang keras kepala, telah membungkam mulutnya agar tidak terdengar suara kesakitannya. Terlihat lawan Gajah Mada bertolak pinggang di hadapannya sambil tertawa bergelak-gelak. Dan anak kecil berbadan tambur itu tidak mengenal jera, apalagi mendengar tertawa lawannya yang bergelak. Gelak telah membuat dadanya bergemuruh melupakan rasa sakitnya. Maka dengan sekuat tenaga terlihat Gajah Mada sudah bangkit berdiri siap menghadapi kembali lawannya yang masih tertawa dan bertolak pinggang. Tendangan Raja Wali, berteriak Gajah Mada sambil meluncur menerjang lawan dengan sebuah tendangan. Tendangan Raja Wali Pitik, berkata lawan Gajah Mada sambil bergeser sedikit tubuhnya dan balas menyerang dengan sebuah pukulan ke arah kepinggang. Bukan main marahnya Gajah Mada mendengar olok-olok itu, baginya menghina jurusnya berarti telah menghina perguruannya. Itulah sebabnya Gajah Mada terlihat lebih tanggas lagi dalam setiap serangannya. Namun kembali tatarannya yang masih sangat dangkal tidak dapat menduga sebuah jurus tipuan telah memperdayakannya. Ngek! Sebuah tendangan telah bersarang di perut Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada terdorong dan terlempar jatuh terguling di tanah kotor. Pakaian dan wajah anak tambur itu sudah tercampur di butanah, memang sebuah tontonan yang menggelikan. Tapi anak itu memang benar-benar keras kepala telah membungkam mulutnya rapat-rapat agar tidak terdengar suara kesakitannya. Dan lawan Gajah Mada terlihat kembali bertolak pinggang sambil tertawa bergelak-gelak seakan telah memberi hiburan kepada kedua kawannya itu yang juga ikut tertawa. Mendengar suara tertawa dari lawan dan kedua kawannya itu telah membakar kemarahan Gajah Mada. Terdengar anak kecil itu menggeram seperti harimau marah berusaha untuk bangkit kembali. Namun ketika Gajah Mada bermaksud hendak bangkit, di telinganya seperti mendengar suara bisikan yang lirih, tapi sangat jelas terdengar. Koma anak hebat, dua kali tertipu adalah sebuah kebodohan. Aku akan membantumu, pejamkan matamu dan dengarkanlah suara pikiranmu. Lakukan apa yang ada dalam pikiranmu, demikian Gajah Mada mendengar suara bisikan itu terdengar jelas tapi tidak ada suara apapun seperti langsung terdengar dari pikirannya sendiri. Tanpa berpikir apapun lagi, Gajah Mada terlihat bangkit berdiri dengan kedua mata, terpejam. Sebenarnya ketika Gajah Mada terjatuh untuk yang kedua kalinya, Jaya Negara dan Aditya Warman ingin segera meloncat menggantikan dirinya maju menghadapi lawan Gajah Mada. Tapi langkah kedua sahabatnya itu tertahan sekaligus terheran-heran melihat Gajah Mada telah berdiri dengan kedua mata, terpejam. Sebagaimana Jaya Negara dan Aditya Warman, lawan Gajah Mada sudah berhenti tertawa berganti dengan mata, terheran-heran melihat Gajah Mada berdiri dengan kedua mata, terpejam. Kedua kawan lawan Gajah Mada juga melihat keanehan itu, seketika mereka tidak tertawa lagi hanya menunggu apa yang selanjutnya terjadi dengan matu dan wajah penuh keheranan. Koma bagus anak hebat, pejamkan matamu dan lakukan apa yang ada dalam pikiranmu, berkata kembali sebuah bisikan yang ada dalam pikiran Gajah Mada. Terkejut bukan kepalang lawan Gajah Mada ketika dengan cepat sebuah tendangan meluncur ke arahnya, untung saja lawan Gajah Mada sudah dapat menguasai diri meski masih terkejut melihat serangan Gajah Mada yang masih memejamkan kedua matanya. Ternyata serangan Gajah Mada lewat sebuah tendangan kaki yang luncur adalah sebuah jurus tipuan. Karena tiba-tiba saja seperti seorang yang sudah dapat membaca gerakan yang dilakukan lawannya itu, terlihat Gajah Mada merunduk sedikit sambil melayangkan tangannya ke samping tentunya dengan tenaga yang kuat. Buk! Lawan Gajah Mada tidak sempat lagi mengelak sebuah pukulan keras mengenai pangkal pahanya. Tapi serangan Gajah Mada tidak hanya sampai di situ, tiba-tiba saja menjatuhkan diri menjadikan sebuah tangannya menjadi sebuah poros sumbu untuk mengayunkan badan dan kakinya seperti gasing. Bleng! Sisi belakang bertis lawan Gajah Mada telah terpukul dan terdorong oleh tendangan gasing Gajah Mada. Maka terlihat orang dewasa itu terjengkal ke belakang dengan kepala belakang lebih dulu merasakan kerasnya tanah. Jaya Negara dan Aditya Warman seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lawan orang dewasa itu jatuh dalam sebuah gebrakan pertama Gajah Mada yang masih memejamkan kedua matanya. Koma bagus anak hebat, tetaplah memejamkan matamu, ikutilah apa kata pikiranmu, berkata kembali bisikan lewat pikiran Gajah Mada. Terlihat lawan Gajah Mada telah berdiri perlahan masih merasakan rasa sakit di belakang kepalanya yang terbentur dengan tanah keras. Terlihat juga pakaiannya sudah bercampur debu tanah kotor. Anak setan, pasti ada dedemit yang merasuki anak itu, berkata orang itu yang sudah berdiri sambil memandang ke arah Gajah Mada yang masih juga memejamkan kedua matanya. Jurus aneh, Kakang Putu Risang tidak pernah mengajarkan jurus itu, berkata Jaya Negara sambil menyentuh lengan Aditya Warman merasa aneh melihat Gajah Mada menjatuhkan lawannya dengan sebuah jurus aneh yang baru saja diperlihatkan oleh Gajah Mada. Jangan-jangan mahasamuksa telah disambat dedemit hutan ini, berkata Aditya Warman yang terus memperhatikan Gajah Mada yang masih memejamkan matanya siap menghadapi lawannya yang sudah berdiri. Aku tidak takut dengan dedemit apapun, berteriak orang itu sambil langsung menyerang ke arah Gajah Mada di mana dalam pandangannya telah kesambat dedemit hutan itu. Tetapi, masih sambil memejamkan matanya, terlihat Gajah Mada seperti dapat melihat serangan itu yang sudah bergeser sedikit langsung membuat serangan balasan. Gila, berkata lawan Gajah Mada yang harus melompat. Kesamping menghindari serangan Gajah Mada. Dan perkelahian antara Gajah Mada dengan orang dewasa itu pun kembali menjadi begitu seru bahkan bertambah seru karena Gajah Mada hampir selalu lolos dalam setiap serangan dari lawannya yang sudah seringkali mencoba mengerahkan segenap kemampuannya menyerang dengan berbagai jenis tipuan yang sangat halus. Tapi Gajah Mada dengan masih memejamkan matanya telah dapat keluar dari seragapan penuh tipuan bahkan balas menyerang dengan tidak kalah berbahayanya. Hingga dalam sebuah kesempatan, kembali Gajah Mada sudah dapat menjatuhkan lawannya, sebuah pukulannya hingga di antara pangkal pertemuan dua paha orang itu. Terlihat orang itu mendelik merasakan sakit yang sangat dan nafasnya seperti terputus seketika. Seketika juga orang itu seperti baju lusur rebah terjatuh di tanah tidak bergerak lagi, pingsan. Kedua kawan orang itu melotot dengan wajah merah takut bercampur rasa heran yang sangat melihat Gajah Mada masih memejamkan matanya menghadap ke arah kawannya yang berbaring tidak bergerak. Dede mit hutan ini mungkin marah kepada kita, berkata dari salah satu orang itu yang dengan wajah pucat melihat Gajah Mada yang masih berdiri dengan kedua metu, tertutup rapat-rapat. Kedua orang itu seperti bimbang apa yang harus diperbuat, antara rasa takut dan percaya tidak percaya bahwa anak kecil yang sudah dapat mengalahkan kawannya itu sudah dibantu oleh makhluk halus penunggu hutan maja itu. Namun di tengah kebimbangannya, muncullah seseorang entah dari mana sudah datang sambil mengumpat-umpat. Anak murid bodoh, kenapa harus takut dengan segala macam de mit, berkata orang itu kepada kedua orang yang terkejut melihat kedatangan orang baru itu. Ampun guru, de mit hutan ini telah merasuk anak itu, berkata salah seorang di antara kedua orang itu menyebut guru kepada orang yang baru datang. De mit setan bilang apapun aku tidak akan pernah takut, berteriak orang yang dipanggil guru itu langsung menghadapkan dirinya ke arah Gajah Mada yang tengah tersenyum dengan mata yang sudah tidak dipejamkan lagi. Apakah orang tua akan turun tangan melayani anak kecil seperti aku ini? Berkata Gajah Mada sudah bersiap diri dengan merenggangkan kedua kakinya siap menghadapi orang tua di depannya itu dengan wajah penuh percaya diri. Aku tidak akan melakukan apapun, hanya ingin membungkam mulutmu yang tua sebelum waktunya, berkata orang tua itu sambil melangkah mendekati Gajah Mada. Dan sebuah tangan orang tua itu sudah terangka tinggi-tinggi mungkin hendak menghajar Gajah Mada dengan tangannya itu. Tapi tangan itu masih tetap di tempatnya, seperti tidak mampu digerakan. Terlihat metu orang itu seperti keluar melotot penuh rasa takut merasakan dirinya tiba-tiba saja tidak mampu menggerakan tangannya, juga semua anggota. Badannya terasa terkunci. Namun rasa terkunci itu perlahan luluh bersamaan dengan kemunculan seorang tua renta yang berdiri di dekatnya dengan wajah penuh senyum, wajah dan senyum penuh keramahan. Begitu bening wajah dan senyum itu seperti sebuah telaga di pagi hari telah menggetarkan hati dan perasaan orang yang dipanggil guru itu. Memalukan, orang tua memukul seorang anak kecil disaksikan oleh banyak orang, berkata orang tua renta itu kepada orang yang dipanggil guru itu masih dengan senyum serehnya. Maaf, dengan siapakah aku berhadapan berkata orang yang dipanggil guru itu dengan hati sedikit sungkan menduga orang tua renta itu pasti bukan orang sembarangan. Aku hanya pengembara biasa, orang di dekatku biasa memanggilku dengan sebutan enbah galunggung, berkata orang tua itu masih dengan senyum serehnya. Ampunkan hamba yang tidak dapat berlaku hormat berhadapan dengan tuanku Prabu Guru Dharma Siksa, berkata orang yang dipanggil guru itu sambil bersimpuh di tanah bersujud di hadapan orang tua renta itu. Melihat gurunya bersujud di depan orang tua renta itu, kedua orang itu ikut sebagaimana dilakukan oleh gurunya. Bangkitlah, hendaklah kamu bersujud hanya kepada Gusti Nuluhur, aku jenggah melihatnya, berkata orang tua renta itu meminta ketiga orang yang bersujud kepadanya berdiri. Maka ketiga orang itu dengan wajah penuh rasa takut, yang sangat telah berdiri, namun tidak berani menatap langsung kepada orang tua renta itu. Dari mana kamu tahu nama asliku, sudah lama orang di sekelilingku tidak memanggilku dengan sebutan itu, aku pun telah melupakan nama itu, berkata orang tua renta itu yang memperkenalkan diri bernama Mbah Galunggung. Kecapi dari kayu kenanga dan tali petik dari emas yang tuan bawa, berkata orang yang dipanggil guru itu masih dengan menundukan kepalanya. Terlihat orang tua renta itu tersenyum memandang sebuah kecapi di tangan kirinya. Sekarang pergilah menjauh, buang segala niat burukmu untuk mencelakai salah satu dari ketiga anak ini, karena salah satu dari mereka adalah cucu buyutku. Berkata orang tua renta yang mengakui dirinya adalah Prabu Guru Dharma Siksa seorang Maharaja dari Kerajaan Pasundan yang sudah melengsarkan dirinya berdiam di Gunung Galunggung mengajar tuntunan keselamatan kepada siapapun yang berkeinginan belajar kepadanya, menuntut ilmu kesucian batin. Bagian 3. Ucapan dan perkataan Prabu Guru Dharma Siksa dianggap sebuah perintah oleh ketiga orang itu yang sudah pernah mendengar kesaktian orang tua renta itu dapat meruntuhkan sebuah gunung batu hanya dengan suaranya. Terlihat kedua orang murid itu telah memapah kawannya yang masih pingsan itu bersama gurunya mereka. Bertiga dengan tergopoh-gopoh penuh rasa sungkan dan hormat meninggalkan pinggir hutan maja itu. Setelah ketiga orang itu menghilang jauh di kerapatan hutan maja, terlihat orang yang menamakan dirinya bernama Embah Galunggung itu yang sebenarnya adalah Prabu Guru Dharma Siksa menoleh menatap ketiga anak kecil di hadapannya itu. Siapa di antara kalian Putra Sang Rama Wijaya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa penuh senyum ramah kepada ketiga anak itu. Aku Jaya Nagara, Putra Wijaya, berkata Jaya Nagara tanpa rasa takut kepada orang tua renta di hadapannya itu, merasa yakin bahwa orang itu adalah orang baik yang telah membuat ketiga orang asing yang datang mengganggu mereka seperti sungkan pergi ketakutan. Aku sudah menduga, metu dan alismu sama dengan yang dimiliki oleh Putra dan Menantuku, Sang Rama Wijaya dan Pangeran Lembutal, berkata Embah Galunggung sambil memegang kedua pundak Jaya Nagara yang membiarkan kedua pundaknya diguncang-guncangkan oleh orang tua itu dengan wajah seperti begitu gembira seperti menemukan kembali sebuah barang berharga yang lama menghilang di depannya. Ayahku pernah bercerita bahwa kakek buyutku berasal dari Tanah Pasundan, berkata Jaya Nagara kepada orang tua itu. Aku dari Tanah Pasundan, akulah kakek dari ayahmu. Panggil aku sebagai yang buyutmu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa Masih dengan kedua tangannya memegang kedua bahu Jaya Nagara. Senang bertemu yang buyut, ayah banyak bercerita tentang yang buyut kepadaku, berkata Jaya Nagara penuh kegembiraan dapat melihat seorang yang selama ini banyak diceritakan oleh ayahnya sendiri. Namun percakapan di antara kedua cicit dan buyutnya itu terhenti ketika muncul seseorang di dekat mereka. Terima kasih telah menolong tiga anak momonganku ini, berkata orang itu sambil merangkapkan kedua tangannya di dada sebagai sebuah ungkapan hormat dan terima kasih. Ternyata semut merah dibundukan semak-semak telah mengusik keberadaan cuan pendeta, berkata Prabu Guru Dharma Siksa tersenyum kepada orang yang baru datang itu. Ternyata orang yang dipanggil tuan pendeta itu adalah pendeta Gunakara yang sudah lama bersembunyi, tapi Prabu Guru Dharma Siksa sudah lama juga mengetahui keberadaannya. Ajian ilmu pameling dan ajian ilmu pengancingan sudah sangat langka, dan ternyata hari ini aku dapat melihat langsung dengan metu kepalaku sendiri, berkata pendeta Gunakara kepada Prabu Guru Gunakara. Hanya sebuah permainan untuk anak-anak, berkata Prabu Guru Dharma Siksa tersenyum kepada pendeta Gunakara yang dianggapnya pasti bukan orang sembelarangan karena tahu kedua ilmu ajian itu. Cuan Prabu Guru Dharma Siksa ternyata adalah orang yang selalu merendahkan dirinya, berkata pendeta Gunakara setelah mereka saling memperkenalkan dirinya. Siapakah kamu wahai anak hebat, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada. Gajah Mada seperti mengenal kalimat sapaan itu, dan damdiam berpikir pasti orang ini yang membisikannya sehingga dirinya dapat menjatuhkan orang asing itu. Namaku Mahsa Maksa, berkata Gajah Mada memperkenalkan dirinya. Dan siapa namamu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Aditya Warman. Namaku Aditya Warman, berkata Aditya Warman kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Kalian bertiga kelak akan menjadi orang-orang hebat, kulihat kalian sudah matang mengenali jurus-jurus kalian. Hanya perlu banyak pengalaman bertanding, terutama mengenal ragam tata keramu selihat dari iang kasar sampai yang halus, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil mengedipkan sebelah matanya ketika beradu pandang dengan tatapan mati Gajah Mada. Koma hanya orang bodoh yang dapat tertipu sampai dua kali, terngiang kembali bisikan itu di dalam hati Gajah Mada. Ternyata jurus-jurus itu dan kembangannya dapat kita atur sesuai keinginan kita, tidak harus runut. Dan aku dapat membuat kecohan dalam dua, tiga bahkan sepuluh langkah ke depan mengelabui langkahku yang sebenarnya, berkata Gajah Mada dalam hati mendapatkan pelajaran yang mahal untuk mengerti lebih jauh lagi kedalaman ilmu kanuragan. Dan Gajah Mada merasa ada kesempatan untuk mengetrapkan pengalaman barunya itu manakala Prabu Gunakara meminta mereka berlatih tanding. Hari masih belum terik, aku ingin melihat kalian berlatih tanding, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada ketiga anak itu. Tanpa diminta Gajah Mada sudah maju menunggu siapa yang akan maju berlatih tanding dengannya. Terlihat Jaya Nagara yang maju berhadapan dengan Gajah Mada. Maka kedua anak itu pun telah mulai berlatih tanding, masing-masing telah menunjukkan kebolehwannya. Tapi di mata pendeta Gunakara dan Prabu Guru Gunakara, ternyata Gajah Mada terlihat sudah dapat menguasai perkelahian itu. Langkah-langkahnya sukar sekali ditebak ke mana arah tujuannya. Ternyata Gajah Mada yang baru mendapatkan pencerahan itu sudah dapat menyerang dan mengelabui langkah Jaya Nagara. Sudah tiga kali Jaya Nagara terjatuh terkena beberapa pukulannya. Aku tidak akan mudah tertipu lagi, berkata Jaya Nagara yang juga mendapat pencerahan baru dari gaya Gajah Mada yang telah menjatuhkan dirinya hingga sampai tiga kali. Maka akhirnya latihan bertanding itu menjadi kian seru, masing-masing telah dapat mengembangkan sendiri jurus-jurus mereka penuh ragam tipuan. Sementara itu Aditya Warman yang memperhatikan mereka berlatih ikut mendapatkan pencerahan juga, mulai mengerti bagaimana mengembangkan sebuah jurus-jurus baku yang dapat digunakan sesuai dengan keadaan yang ada. Terlihat tangan dan kaki Aditya Warman seperti tidak sabaran untuk turun berlatih, segera menerapkan apa yang ada di pikirannya saat itu, sebuah pencerahan baru. Kalian berhenti dulu, kasihan kawanmu yang satu itu ingin juga menunjukkan kebolehannya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada dan Jaya Nagara yang semakin asik berlatih. Mendengar suara Prabu Guru Dharma Siksa, terlihat Jaya Nagara dan Gajah Mada berhenti bertanding. Hati-hati lah menghadapi Jaya Nagara, jangan sampai dirimu tertipu, berkata Gajah Mada berbisik kepada Aditya Warman yang turun menggantikannya menghadapi lawan latih tanding Jaya Nagara. Maka Aditya Warman dan Jaya Nagara sudah terlihat berlatih tanding, ternyata mereka adalah anak-anak yang cerdas yang sudah dapat mengembangkan jurus-jurus mereka menerapkannya dalam gerak langkah yang tak terduga meski masih dalam ageman yang tidak merubah tata gerak dan pola perguruan mereka. Mereka adalah anak-anak yang cerdas, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pendeta Gunakara. Kejadian pagi tadi telah membuka pencerahan dan pengenalan mereka terhadap tata gerak seharusnya, berkata Pendeta Gunakara yang sudah lama mengawasi perkembangan lahir batin ketiga anak itu. Cuon Prabu Guru Dharma Siksa adalah tamu kami, hari sudah sangat terik. Mari kuantar ke bumi Majapahit agar Raden Wijaya menjadi gembira dan bahagia telah kedatangan seorang datuknya dari Kerajaan Pasundan, berkata Pendeta Gunakara kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Baiklah, aku membayangkan semangkuk kerujak kelapa muda di hadapanku, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil tersenyum. Demikianlah, matahari memang sudah terlihat tergelincir dari pucuk ujung lengkung langit dan hari sudah begitu terik dan pengap sebagai tanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Terlihat iring-iringan tiga anak kecil bersama dua orang tua di belakang mereka telah meninggalkan pinggir hutan Majapahit. Dan seperti dua sumber metu air jernih yang bertemu bersatu dalam sebuah aliran sungai di sebuah pegunungan yang sejuk hijau dipenuhi hiasan tanaman bunga warna-warni menjelang hari senja yang tenang dan bening, Terlihat jaya katuang yang baru terbuka kesucian metu batinnya seperti menemukan seorang sahabat baru, seorang kawan bicara memuaskan dahaga pengembaraan sucinya menjangkau dan masuk lebih dalam lagi kesamudera rahasia keindahan alam rohani yang ternyata lebih luas dari alam fana itu sendiri. Begitu luas sehingga terasa tidak pernah cukup untuk terus-menerus meneguk dahaganya. Sahabat baru jaya katuang itu adalah Prabu Guru Dharma Siksa. Meski mereka baru pertama kali berjumpa di Pasang Grahanra dan Wijaya, tapi mereka seperti seorang sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Sepanjang malam mereka begitu asik berbincang seperti merasa malam tidak akan membuat kantuk mereka. Begitulah bila dua hati suci bertemu, mereka adalah para pengembara yang dijumpakan dan dipertemukan oleh satu bahasa yang sama, sebuah bahasa lisan yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang telah mengenal pencerahan hati. Mereka berdua jaya katuang dan Prabu Guru Dharma Siksa. Mari kita mengabadikan perjumpaan kita ini dengan menciptakan sebuah tembang kesunyian hati di malam ini. Aku akan mengiringi kecapi paman Prabu dengan suara serulingku, berkata jaya katuang kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Maka di malam yang sunyi itu terdengar suara kecapi dan seruling yang begitu merdu kadang mengalun halus seperti suasana hati seorang pengembara sendiri di belantara malam, kadang suara kecapi dan seruling itu mengalun naik turun seperti seorang pengembara yang merindu jauh dari seng kekasih, namun terkadang juga suara kecapi dan seruling mereka terdengar seperti suara para laskar yang sedang bertarung di medan laga, dan akhirnya suara kecapi dan seruling mereka pelantar putus-putus seperti seorang pengembara tua yang berada di persimpangan jalan, seorang pengembara yang ragu jalan simpang mana yang dipilih. Aku akan selalu memainkannya dengan serulingku ini setiap malam mana kala ingat kepada perjumpaan kita, berkata Jayakatwang dengan wajah penuh kegembiraan telah menyelesaikan sebuah irama bersama Prabu Guru Dharma Siksa, sebuah irama tembang yang tercipta tanpa mereka sadari. Tembang baru ini harus diberi nama, apa menurutmu nama dari tembang baru ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Jayakatwang. Tembang kenangan Hina Kelana, berkata Jayakatwang dengan wajah penuh kegembiraan hati. Nama tembang yang indah, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyetujuinya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menciptakan sebuah tembang yang akan menghebohkan dunia, sebuah tembang baru yang kelak akan membuat sebuah petperangan besar di mana begitu banyak darah bersimbah di tanah kering bersama suara denting senjata saling beradu, juga suara derita perih pilu menatap saat banyak kematian di depan mata, sahabat, saudara dan kekasih tercinta. Pagi itu tanggal 15 bulan Kartikat tahun 1215 Saka di Bumi Majapahit terlihat sajen aneka bunga dan bancakan telah diletakkan di hampir tiap sudut perempatan jalan, sebagai pertanda bahwa di Bumi Majapahit akan ada sebuah hajatan besar. Matahari pagi bersinar begitu cerah menerangi alun-alun bumi Majapahit yang terlihat begitu cantik meriah dipenuhi umbul-umbul, hiasan bunga dan janur. Terlihat 6.000 prajurit Majapahit telah memenuhi alun-alun dengan warna-warni panci kesatuan mereka masing-masing. Namun hampir semua prajurit telah mengikat kepalanya dengan kain dui warna merah putih. Sebuah warna kebanggaan mereka yang merupakan sebuah lambang kesatuan mereka, sebuah lambang warna yang mengikat hati mereka kepada sebuah kemenangan besar mengusir orang asing bangsa mongol. Prajurit gula kelapa, begitulah panggilan kebanggaan mereka saat itu. Sementara itu tajuk-tajuk yang dibantu di alun-alun terlihat sudah dipenuhi para undangan dari berbagai kalangan, para ningrat dari berbagai pelosok nagari, para kaum berahmana, para ketua padepokan yang mendukung kedaulatan Majapahit pengganti kerajaan kediri yang telah runtuh. Terlihat Mahesa Amping berdiri di jajaran terdepan di salah sebuah tajuk, matanya terlihat berkaca-kaca memandang watu gegilang yang sudah berada di tengah alun-alun, sebuah batu datar tempat duduk seorang calon raja yang akan dinobatkan, yang akan melaksanakan upacara abhiska. Kebahagiaan dan keharuan mengisi seluruh rongga hati Mahesa Amping. Perjuangan dan cita-cita Raden Wijaya akhirnya telah sampai juga, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil memandang watu gegilang itu yang seperti penuh rindu sunyi menunggu seseorang untuk segera duduk di atasnya. Pikiran Mahesa Amping seperti hanyut di bawah arus air yang kuat, melemparkannya ke sebuah padepokan tempat awal pertama bertemu dengan Raden Wijaya, sebuah padepokan bajera setah. Sebuah padepokan yang begitu tenang, begitu banyak membawa kenangan di hatinya. Di padepokan itulah mereka berdua tumbuh dan berkembang hingga dewasa, menjadi dua orang yang tangguh, tanggon dan disegani oleh lawan dan kawan. Pikiran Mahesa Amping seperti terbang, melayang ke sebuah kerajaan tanah Melayu, di mana dirinya dan Raden Wijaya bersama Ranggalawe berpetualang melaksanakan sebagai seorang petugas telik sandi kerajaan Singasari yang masih di bawah kendali dan kekuasaan Raja Kertanegara. Di tanah Melayu itulah mereka berdua sama-sama jatuh cinta dengan dua orang putri Raja Tanah Melayu. Garis hidup memang tidak bisa ditawar-tawar, berkata Mahesa Amping dalam hati menyadari bahwa dirinya telah berdiri di bawah sebuah tajuk kehormatan, sebuah tajuk kehormatan hanya untuk para tamu undangan orang-orang terhormat, para ningrat, bangsawan dan para pemuka agama. Dan pikiran Mahesa Amping seperti kembali mengarungi masa-masa kecil penuh kesengsaraan, tanpa orang tua hidup terkatung-katung. Berkat kebaikan budi Mahesa Murti dan Mahesa Pukat dirinya diasuh dengan cinta kasih seluruh cantrik pada pokan bajera setah. Pada suatu masa mungkin aku akan melepas semua ini, berkata Mahesa Amping dalam hati. Metode dan pikiran Mahesa Amping sudah jauh ke sebuah tempat, ke sebuah petak-petak hamparan sawah ladang yang hijau. Berlumpuran baju dengan lumpur di sawah, menjaga padi hingga tumbuh bersama anak dan istri, berkata kembali Mahesa Amping dalam hati membayangkan dirinya sebagai seorang petani merasa lelah dengan segala peperangan yang pernah dihadapi selama itu. Bau darah dan suara jeritan dalam sebuah peperangan, entah, mungkinkah akan berakhir atau akan terus berlanjut di atas sebuah kekuasaan seorang raja yang harus mempertahankannya berkata kembali Mahesa Amping. Dan lamunan Mahesa Amping seketika terbang putus mana kala terdengar suara bendeki Prabu Segara berdengung tiga kali. Sebuah tanda bahwa upacara suci akan segala dimulai. Meta Mahesa Amping yang tajam melihat sebuah iring-iringan memasuki alun-alun. Mahesa Amping melihat Raden Wijaya dikawal oleh dua orang prajurit di mana salah satu dari prajurit itu membawa sebuah payung. Pusaka, payung kiai pananggungan, sebuah payung yang konon dapat menahan hujan. Raden Wijaya tengah menuju ke altar penobatannya, menuju altar cita-cita dan perjuangannya, berkata Mahesa Amping dalam hati mengikuti pandangannya ke arah Raden Wijaya yang tengah berjalan menuju atu gegilang. Dan Raden Wijaya terlihat sudah duduk di atas watu gegilang, seorang pendekta juga terlihat datang membawa sebuah kendi tanah berisi air suci. Terlihat pendekta suci itu menghadap para tamu undangan, dengan diiringi doa dan mantra pendekta suci itu telah memulai melaksanakan upacara suci itu, upacara Abhishekara dan Wijaya. Semoga Dewa Langit dan Dewi Bumi merastui upacara ini, berkata pendekta suci itu mengawali pembukaan upacara Abhishekara itu. Pada hari ini telah terlahir Prabu Nararia Diyah Sanggrama Wijaya dengan nama Abhishekara sebagai kerta rejasa jaya wardana, berkata kembali pendekta suci itu. Semua yang hadir tampak begitu hening, seperti tersirep suasana dan wajah welas asih seng pendekta suci itu. Nama yang terlahir ini dari empat kata kerta, rejasa, jay, dan wardan. Unsur kerta berarti Baginda Prabu memperbaiki jawadwipa dari kekacauan, yang ditimbulkan oleh para penjahat dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Majapahit. Oleh karena itu bagi rakyat ulwatikta Baginda laksana surya yang menerangi bumi. Unsur jasa mengandung arti bahwa Baginda berjaya mengubah suasana kegelapan menjadi terang-benderang akibat kemenangan beliau terhadap lawan-lawannya. Dengan kata lain Baginda adalah penggempur musuh. Unsur jasa mengandung arti bahwa Seri Prabu memiliki lambang kemenangan berupa tombak berujung tiga trisulamuka sebagai senjata Dewa Siwa, karena senjata inilah maka seluruh musuh-musuhnya wajur. Unsur wardan, mengandung arti bahwa Baginda Prabu mengayomi segala agama, memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Majapahit untuk menjalankan ajaran agamanya dengan leluasa. Di sisi lain Baginda Prabu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Majapahit, berkata pendekta suci menjelaskan makna nama Abhisaka bagi Raden Wijaya. Hening suasana di alun-alun itu, semua metu dan pendengaran tertuju kepada seng pendekta suci. Semoga seng terlahir akan dapat melindungi para kaulah, menjaga perjalanan para saudagar, memadamkan setiap peperangan dan kerusuhan bersama para kesatia, semoga sejuk dan kedamaian selalu bersamanya, berkata kembali pendekta suci itu. Dan semua metu tertuju kepada seng pendekta suci manakala terlihat pendekta suci itu berjalan mendekati watu gegilang di mana Raden Wijaya tengah duduk di atasnya. Semoga air suci ini memberkatinya, berkata pendekta suci itu sambil mengguyurkan air suci dan kendi di tangannya. Terdengar suara sorak-sorai bergemeruh seluruh orang di atas alun-alun itu. Pemandian air suci itu adalah perlambang bahwa telah Syah Sempurnara dan Wijaya sebagai Raja Majapahit, sebagai seorang yang berkuasa dan berdaulat memegang kendali kerajaannya, sebuah kerajaan yang pernah ada sebelumnya, Kerajaan Singasari Jaya. Terlihat semua orang maju ke depan memberikan ucapan selamat kepada putra baru yang terlahir kembali dengan nama Abhisheka Kertarejasa Jayawardana. Demikianlah, upacara Abhisheka itu diakhiri dengan sebuah perjamuan besar, semua orang yang hadir di atas alun-alun itu terlihat penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Terima kasih untuk semua kesetiaanmu, berkata Raden Wijaya sambil memeluk erat sahabatnya Mahasa Amping. Terima kasih untuk keberadaanmu bersamaku selama ini, berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe yang datang memberi ucapan selamat kepadanya. Ananda perlu banyak nasihat pamanda, terima kasih untuk doa dan restunya, berkata Pulara dan Wijaya kepada Jaya Katwang yang datang mengucapkan selamat dan restu kepadanya. Sementara itu matahari di atas alun-alun bumi meja pahit terlihat mulai mendekati puncaknya. Terlihat Seng Surya seperti iri melihat sebuah keramaian di atas alun-alun tidak juga berakhir di bawah teriknya yang menyengat. Suasana kebahagiaan di atas alun-alun seperti tidak menghiraukan terik sengat matahari, semua merasa bahwa telah terlahir sebuah matahari baru, Seng Surya yang menerangi hari-hari depan mereka, di pagi, siang dan malam mereka, di ala Raden Wijaya Seng Surya Majapahit. Janganlah hendaknya kamu menggangu, menyerang dan merebut bumi Sunda karena telah diwariskan kepada saudaramu bila kelak aku telah tiada. Sekalipun, negaramu telah menjadi besar dan jaya serta sentosa, aku maklum akan keutamaan, keluar biasaan dan keperkasaanmu kelak sebagai raja besar. Ini adalah anugerah dari Yang Maha Agung dan menjadi suratannya. Sudah selayaknya kerajaan Jawa dengan kerajaan Sunda saling membantu, bekerjasama dan saling mengasihi antara anggota keluarga. Karena itu janganlah berselisih dalam memerintah kerajaan masing-masing. Bila demikian akan menjadi keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna. Bila kerajaan Sunda mendapat kesusahan, Majapahit hendaknya berupaya sungguh-sungguh memberikan bantuan. Demikian pula halnya kerajaan Sunda kepada Majapahit, berkata Prabu Guru Dharma Siksa di tengah perjamuan upacara Abhisheka memberi nasihat kepada Raden Wijaya. Nasihat yang Prabu akan cucu Ndapusakai, berkata Raden Wijaya dengan hati terharu. Dan malam telah menyelimuti wajah bumi di atas pasang gerahan Raden Wijaya. Terlihat beberapa ksatria Majapahit telah dipanggil oleh Raja Baru mereka yang bergelar Abhisheka sebagai Raja Kerta Rejasajaya Wardana. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan bagi berdirinya kerajaan Majapahit ini. Sebuah perjuangan panjang telah kita lewati merebut dan mengembalikan pilar-pilar Singgasana Singosari di atas bumi Majapahit ini, berkata Raden Wijaya yang telah berganti nama sebagai Raja Kerta Rejasajaya Wardana kepada semua yang hadir di atas pendapannya. Aku masih memerlukan tenaga dan pikiran kalian guna mengendalikan jalannya roda pemerintahan yang luas ini, berkata Raden Wijaya sambil menatap satu persatu sahabat seperjuangannya itu yang sudah dianggapnya. Sebagai saudaranya sendiri. Hening suasana di atas pendapa pasang gerahan Raden Wijaya, semua orang di atas pendapa itu seperti menunggu kata demi kata dari Raden Wijaya, menunggu tugas yang dia manatkan kepada mereka, sebuah tugas baru yang mungkin lebih berat dibandingkan mengangkat senjata di peperangan. Aku hanya melanjutkan pendahuluku Sri Baginda Maharaja Kertanegara membangun Singgasana di atas air yang telah terbangun lewat pembuatan armada besar Yungboro Budur yang telah berlayar di barat dan timur laut tanah Jawa. Aku ingin bumi Majapahit sebagai sebuah surya baru yang menerangi daratan dan lautannya, menjaga dan melindungi daratan dan lautannya. Sebuah surya yang besar, Seng Surya Majapahit Raya, berkata Raden Wijaya didengar penuh perhatian semua yang hadir di atas pendapa itu. Kembali suasana di atas pendapa itu menjadi hening, semua mati seperti menunggu kata-kata dari Raden Wijaya, sebuah penantian yang menegangkan yang ingin mereka dengar langsung dari seorang penguasa baru di tanah Jawa yang luas itu yang juga telah mengikat tali perdagangan Jawa. Saya ingin bumi Majapahit Raya. Aku meminta Kisandikala bersedia mengabdi kepadaku sebagai seorang maha patih di kerajaan Majapahit ini, berkata Raden Wijaya sambil memandang ke arah Kisandikala berharap penuh agar orang tua itu bersedia membantunya, menjadi maha patihnya. Sabda Paduka Sri Baginda Raja Kerta Raja Sajaya Wardana adalah sebuah titah, semoga hamba tidak mengecewakan Paduka, berkata Kisandikala sambil merangkapkan kedua tangannya di atas dada sebagai tanda kesediaannya. Aku perlu dua orang pejabat perdagangan di barat dan timur pelayaran perdagangan Majapahit, ku percayakan kepada Argalanang dan Paman Kebo Arma. Semoga hamba dapat menjalani titah Paduka, berkata Argalanang dan Kebo Arma bersamaan. Kembali suasana di pendapa itu menjadi hening. Beberapa orang terlihat menahan nafasnya, tegang. Aku perlu seorang duta perdagangan di Bali Dwi Padan sekitarnya sampai ke Sumbawa, ku tunjuk Ranggalawe untuk melaksanakan tugas itu, berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe. Semoga hamba dapat melaksanakan titah Paduka, berkata Ranggalawe penuh penghormatan. Ku tunjuk Paman Putut Prastawa untuk mengatur urusan dalam rumah tangga istana, berkata Raden Wijaya kepada Putut Prastawa. Hamba hanya seorang putut yang biasa mengurus sebuah padepokan kecil, semoga hamba dapat melaksakan titah Paduka, berkata Putut Prastawa sambil merangkapkan kedua tangannya di dada sebagai tanda menerima tugas dan tanggung jawab itu. Aku perlu seorang panglima angkatan darat dan laut yang kuat, ku percayakan pucuk pimpinannya kepada. Sena Patimah Sapukat untuk menjadi seorang tumenggung yang mengendalikan kekuatan di darat dan lautan Majapahit, berkata Raden Wijaya kepada Sena Patimah Sapukat, seorang yang sangat setia pada masa kekuasaan Raja Kertanegara yang diharapkan juga dapat setia di bawah kerajaan Majapahit Raya. Keberhasilan perjuangan kita tidak lepas dari para petugas telik sandi selama ini. Untuk itu ku percayakan pucuk pimpinan para petugas sandi itu kepada gajah pagon yang selama ini telah dapat menguasai jaringan para telik sandi itu dengan baik, berkata Raden Wijaya memandang ke arah gajah pagon. Terlihat semua metu di atas pendapat itu telah beralih ke arah gajah pagon yang tidak berkatakan apapun, mereka semua melihat dengan penuh ketegangan, melihat gajah pagon menarik nafas dalam-dalam seperti tengah menahan sebuah beban yang begitu berat. Semua metu masih nampak penuh ketegangan ketika gajah pagon mengangkat kepalanya sambil melepaskan nafasnya dalam-dalam. Ampun tuanku paduka, bukan maksud hamba menolak budi jasa anugerah jabatan yang tuanku paduka percayakan kepada hamba. Sudah banyak peperangan yang hamba jalani sebagai prajurit singosari dan sebagai prajurit di bawah tuanku paduka. Ijinkanlah hamba untuk kembali ke tanah pandakan, hamba hanya ingin mengabdi di sana menggantikan kedudukan ayah anda kami yang sudah tua sebagai seorang ketua padepokan pandakan, sekaligus menjadi seorang petani di sana, berkata gajah pagon sambil merangkapkan kedua tangannya. Aku tidak akan memaksa kehendakku, juga kebulatan tekadmu untuk kembali ke tanah pandakan wahai saudaraku. Demi kesetiaanmu kepada perjuangan di masa-masa penuh kepahitan, aku akan memberikanmu tanah pandakan sebagai sebuah tanah perdikan, berkata Raden Wijaya tidak merasa tersinggung atas tolakan gajah pagon, bahkan dengan penuh ketulusan hati memberikannya sebuah tanah perdikan. Budi paduka tidak akan dapat kulupakan, berkata gajah pagon penuh rasa terima kasih. Diam-diam mahsa amping mengakui jiwa besar kepemimpinan Raden Wijaya yang begitu cepat dan tanggap memberikan sebuah keputusan. Pemberian tanah perdikan kepada gajah pagon adalah perluasan kekuasaan dan kedaulatan majapahit khususnya di tanah perdikan pandakan. Raden Wijaya telah menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya, berkata mahsa amping dalam hati. Sementara itu mahsa amping merasa iri melihat kebulatan tekat gajah pagon, terbayang sebuah keinginan yang selama ini selalu menjadi mimpi-mimpinya, hanya sebuah mimpi menjadi seorang petani, jauh dari segala hiruk pikuk peperangan dan kekuasaan, Apakah aku dapat berkata sesuai dengan keinginanku sebagaimana gajah pagon, berkata mahsa amping dalam hati. Suasana di pendapat itu seketika menjadi hening, semua orang di atas pendapat itu sepertinya menunggu titah dari Raden Wijaya. Aku yakin bahwa meskipun Pamandaku Jayakatwang telah merestui keberadaan Kerajaan Majapahit, masih banyak orang di Kota Raja Kediri yang masih bermimpi membangun kembali kekuasaan Kediri. Untuk itulah aku memerlukan seseorang yang dapat dipercaya. Mendinginkan suasana di sana, merekatkan kembali hati mereka yang telah retak untuk bersatu membangun puing-puing kehancuran di Kota Raja Kediri. Untuk tugas seperti itu ku percayakan sepenuhnya kepada saudaraku sena pati mahsa amping, aku akan mengangkatnya sebagai patih di Kerajaan Kediri, berkata Raden Wijaya sambil memandang ke arah sena pati mahsa amping. Terlihat sena pati mahsa amping tidak langsung menjawab, begitu berat hatinya untuk berkata apa yang ada dalam pikirannya selama ini. Dan sena pati mahsa amping memang tidak sekuat gajah pagon, sudah terganjal di dalam hatinya oleh sebuah janji untuk mengabdi sepanjang hidupnya kepada Raden Wijaya Sebagai mana telah diucapkan ikrar itu ketika dirinya mendapatkan kembang Wijaya Kusuma yang dipersembahkan kepada Raden Wijaya, sahabatnya yang telah mengikat diri sebagai seorang saudara. Dan semua metu di atas pendapat itu masih tertuju kepada sena pati muda itu, seorang sena pati muda yang telah mempunyai kesaktian begitu tinggi, seorang pemuda kepercayaan Raden Wijaya yang selama ini diakui kesetiannya. Begitu besar kepercayaan paduka kepada hamba, sehingga hamba tidak kuasa menolaknya. Semoga hamba dapat melaksanakan amanat kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya, hanya itu yang keluar dari mulut sena pati mahsa amping, tidak perkataan lain yang juga sudah ada di dalam pikirannya, sebuah kehendak lain yang selama ini menjadi mimpi-mimpinya, mimpi untuk menjadi seorang petani biasa, jauh dari lingkaran kekuasaan di sebuah tempat yang tenang, di sebuah tempat yang damai menghabisi masa tuanya. Terima kasih atas kesediaan kalian, terima kasih atas segala kesetiaan kalian berjuang di sampingku merasakan segala pahit, dan kegetiran hidup dalam segala peperangan kita. Pekan depan aku akan siapkan kekancingan atas pengukuhan kalian, berkata Raden Wijaya penuh rasa terima kasih bahwa semua yang ada di atas pendapat itu menerima semua titahnya. Demikianlah, sebagaimana yang dikatakan oleh Raden Wijaya, masih di bulan Kartika di tahun itu telah dilaksanakan sebuah upacara besar di atas alun-alun, sebuah pengukuhan para pejabat istana dan juga pemberian hadiah kepada para sahabatnya atas kesetiaan mereka membantu perjuangannya mendirikan kerajaan Majapahit. Sekaligus dalam upacara kebesaran itu dilangsungkan juga sebuah perayaan yang cukup meriah karena Raden Wijaya telah menyunting Putri Gayatri sebagai seorang permaisuri raja. Sebagaimana di hari upacara Abhisaka Raja Majapahit, kemeriahan di atas alun-alun dalam upacara pengukuhan pejabat istana serta upacara perayaan pernikahan Raden Wijaya itu juga sama meriahnya karena dihadiri juga oleh para undangan dari berbagai kalangan, para utusan kerajaan yang mengakui kedaulatan Majapahit, para bangsawan, para brahmana, pemuka agama dan para ketua padepokan dari berbagai daerah. Dan semua yang ada di bumi Majapahit seperti kembali merayakan kemenangan mereka, menyambut kemeriahan di alun-alun dengan suasana penuh sukacita kebahagiaan. Namun ketika semua orang merayakan upacara di alun-alun dengan penuh sukacita, ada seorang wanita yang merasa kecewa, terutama dengan pengangkatan Putri Gayatri sebagai seorang permaisuri raja. Ayu Dara Petak adalah istri pertama dari paduka Raja Kertarajasa, seharusnya Ayu Dara Petak tidak menerima keputusan itu, berkata Dara Jenggah kepada kakak kandungnya Dara Petak. Bila ditanya siapakah manusia yang paling sakit menerima keputusan itu, itulah aku. Ketika ditanya adakah wanita yang rela cintanya dibagi, pasti aku wanita pertama itu yang menolaknya. Tapi semua itu perasaan itu kukubur rapat-rapat, semua perasaan sakit itu telah kulupakan, berkata Dara Petak dengan derai air mata penuh kesedihan. Lalu apa yang membuat Ayu Dara Petak bertahan, bertanya Dara Jenggah kepada Dara Jenggah. Semua demi Jaya Nagara, Putraku, berkata Dara Petak perlahan. Paduka Raja Kertarajasa telah berjanji untuk mengangkat Jaya Nagara sebagai Putra Mahkota, berkata kembali Dara Petak. Mendengar perkataan Dara Petak, terlihat Dara Jenggah tidak bertanya lagi. Nampaknya dapat menerima pandangan kakaknya Dara Petak yang dengan ikhlas menerima dirinya hanya sebagai seorang istri biasa, bukan sebagai seorang permaisuri raja. Tapi bagaimana dengan sikap Putri Gayatri sendiri, apakah dirinya akan menerima seorang Putra Mahkota yang bukan dari rahimnya sendiri? bertanya Dara Jenggah. Janji Raja Kertarajasa adalah sebuah janji yang ku percaya. Dan aku yakin Baginda adalah seorang pemegang janji, berkata Dara Petak menjawab pertanyaan dan keraguan Dara Jenggah. Semoga Baginda Raja Kertarajasa dapat memenuhi janjinya, berkata Dara Jenggah kepada Dara Petak. Kapan adik Dara Jenggah berangkat ke kota Raja Kediri, bertanya Dara Petak sepertinya ingin mengalihkan pembicaraan yang lain, seperti ingin melepas perasaan hatinya sendiri sebagaimana seorang wanita pada umumnya yang tidak rela dibagi cintanya. Dalam waktu dekat ini kami akan berangkat, berkata Dara Jenggah menatap Dara Jenggah seperti mengetahui apa yang ada dalam hati dan perasaan kakaknya itu. Aku akan merindukan kalian, berkata Dara Petak dengan sebuah senyum yang dipaksakan. Aku juga akan merindukan Ayu Dara Petak, berkata Dara Jenggah sambil memeluk kakaknya merasa seakan-akan mereka akan berpisah jauh hari itu juga. Dan bumi pun terus berputar meniti jembatan waktu, hari dan bulan. Dan tidak terasa bahwa lima tahun sudah berlalu. Sudah lima kali dilaksanakan Hari Raya Galungan di Kota Raja Majapahit. Dan suasana di atas bumi Majapahit sudah tidak seperti lima tahun yang lalu, semua telah berubah seiring waktu berjalan. Bumi Majapahit bukan lagi sebuah tempat tertutup persembunyian sebuah kekuatan para ksatria di hutan Maja. Bumi Majapahit sekarang telah terbuka menjadi sebuah kota raja yang sangat ramai dikunjungi para saudagar dari segala penjuru dunia. Mahapati Sandikala telah merubah istana Majapahit menjadi lebih indah dan lebih megah dari istana yang pernah ada di jamannya. Sepanjang jalan utama kota raja Majapahit setiap hari begitu ramai dipenuhi pedati para saudagar membawa barang dagangannya, juga kereta kencana milik para bangsawan dan para pembesar Majapahit hilir mudik melewati deretan gedung-gedung rumah berpilar tinggi dari kayu unggulan berukir begitu elok menambah kecantikan dan keasrian wajah kota raja Majapahit seperti wajah gadis-gadis belasan yang tersenyum manja. Begitu elok suasana kehidupan dan keramaian kota raja Majapahit pada saat itu. Dan pagi itu adalah hari manis galungan, satu hari setelah hari raya galungan di mana para warga kota raja tengah melaksanakan Dharma Santi dengan melaksanakan anjang sana saling mengunjungi sesama keluarga, saudara dan kerabat terdekat. Dan malam itu di atas tanah hujung galuh, terdengar suara seruling yang merdu terdengar sayuh mendayu-dayu. Ternyata suara seruling itu berasal dari sebuah puri yang indah di atas sebuah tanah gumuk di tanah ujung galuh, puri tempat kediaman Jayakatwang dan istrinya Turuk Bali. Apakah Jayakatwang yang meniup suara seruling itu? Ternyata bukan Jayakatwang, tapi seorang pemuda yang sangat rupawan di atas pendapat disaksikan oleh dua orang lelaki dan seorang wanita puri Jayakatwang. Wajah pemuda itu memang tidak seperti wajah para pemuda peribumi kebanyakan, terlihat dari bola matanya yang lebih lebar menyempit di ujungnya. Juga kulit pemuda itu lebih bersih dan lebih kuning dari seorang putri bangsawan peribumi sekalipun. Ternyata pemuda itu adalah gajah mada. Setelah penobatan sena Patimahesa Amting menjadi patih di kediri, maka Patimahesa Amting telah memboyong keluarganya, Darah Jingga dan Aditya Warman ke Kota Raja Kediri. Sepeninggal Patimahesa Amting di tempat tugas barunya di Kota Raja Kediri, suasana di Pasanggrahan Mahesa Amting menjadi lebih sepi lagi karena nyinari rati harus banyak di luar rumah karena tugas kemanusiaannya membangun dan membina sebuah pasukan khusus para wanita di bumi Majapahit, sebuah pasukan Serikandi Majapahit yang sangat kuat dan sangat disegani karena kekuatan mereka dapat diandalkan sebagaimana para prajurit lelaki di kesatuannya. Sementara itu Putu Risang telah diangkat sebagai guru pribadi Pangeran Jaya Negara dan tinggal di Istana Majapahit bersama istrinya Endang Trinil, seorang gadis cantik jelita putri kemenakan Mahapati Sandikala. Dan selama lima tahun itu Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada telah terjalin menjadi dua orang sahabat yang sangat sukar dipisahkan. Mereka berlatih bersama di bawah pengawasan dan pembinaan Putu Risang yang telah diangkat secara resmi menjadi guru di istana. Berkat gemblengan Putu Risang, kedua pemuda itu telah memiliki kemampuan kanuragan yang sangat hebat dibandingkan dengan pemuda seusianya. Dan kedekatan pendekta Gunakara dengan Jaya Katuang telah membawa Gajah Mada untuk bersama-sama tinggal di puri tanah hujung galuh itu. Hari-hari dijalani Gajah Mada hidup bersama di kediaman puri Jaya Katuang. Dan sepasang suami istri mantan penguasa tanah Jawa itu merasa gembira dengan Kehadiran pendekta Gunakara dan Gajah Mada di puri mereka di tanah hujung galuh. Kamu sudah dapat membawakan suara seruling tembang hina kelana dengan baik, sebuah tembang gubahan aku dan Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Jaya Katuang kepada Gajah Mada yang sudah mengakhiri suara serulingnya. Terima kasih, kepandaian pamanda jauh melebih suara serulingan Anda, berkata Gajah Mada dengan penuh penghormatan. Sayang tidak ada seorang pun di sini yang dapat memainkan sebuah kecapi dengan penuh perasaan hati selain Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Jaya Katuang mengingat kembali perjumpaan mereka dengan Prabu Guru Dharma Siksa. Beberapa tahun yang telah lewat yang telah mengikat mereka menjadi dua orang sahabat dan bersama mencipta sebuah tembang yang mereka beri nama sebagai tembang kenangan hina kelana sebagaimana telah disuarakan lewat sebuah seruling oleh Gajah Mada. Bukankah Tuan Jaya Katuang telah berjanji untuk datang mengunjungi Prabu Guru Dharma Siksa di Tanah Pasundan, berkata Pendeta Gunakara kepada Jaya Katuang. Benar, kami telah berjanji untuk saling mengunjungi, berkata Jaya Katuang kepada Pendeta Gunakara. Pangeran Jaya Nagara pernah juga mengatakan kepadaku untuk suatu waktu datang ke Tanah Leluhurnya, Tanah Pasundan, berkata Gajah Mada kepada Jaya Katuang mengenai keinginan yang sama sahabatnya, Pangeran Jaya Nagara. Kita dapat mengajak Pangeran Jaya Nagara datang ke Tanah Pasundan, berkata Turuk Bali ikut berbicara di atas pendapapuri Jaya Katuang. Besok aku akan menghadap kepada Baginda Raja Kertarejasah meminta izin darinya untuk datang berkunjung ke Tanah Pasundan, berkata Jaya Katuang penuh rasa kegembiraan. Semoga Paduka Raja berkenan juga melepas Pangeran Jaya Nagara ikut bersama kita, berkata Gajah Mada menyambung perkataan Jaya Katuang. Semoga Nyinari Ratih dapat juga mengizinkan dirimu pergi jauh ke Tanah Pasundan, berkata Pendeta Gunakara mengingatkan Gajah Mada untuk meminta izin kepada ibondanya, Nyinari Ratih. Pagi itu matahari telah bersinar begitu cerah, terlihat empat orang telah memasuki gerbang timur kota Raja Majapahit. Mereka adalah Jaya Katuang, Turuk Bali, Gajah Mada dan Pendeta Gunakara yang akan berkunjung ke Istana Majapahit, di samping sebuah kebiasaan sebagai sebuah keluarga setelah Hari Raya Galungan untuk saling datang berkunjung, mereka juga berniat untuk minta izin kepada Raja Kertarajasa untuk berangkat ke Tanah Pasundan. Mahapati Sandikala telah merancang kota Raja Majapahit dengan baik, berkata Jaya Katuang ketika mereka telah memasuki jalan utama kota Raja Majapahit melihat beberapa bangunan rumah yang berjajar begitu rapih mengikuti garis sepadan jalan. Lihatlah, hampir setiap rumah meletakkan gentong air di depan regol pintu mereka, berkata Pendeta Gunakara. Aku seperti iri melihat jiwa kerukunan orang-orang di kota Raja Majapahit ini. Gentong air itu sebagai pertanda keterbukaan mereka kepada siapapun yang datang dan lewat di depan rumah mereka. Sebuah pemandangan baru yang tidak ada di kota Raja Kediri ketika aku masih berkuasa, berkata Jaya Katuang memuji suasana kerukunan hidup di kota Raja Majapahit. Semakin mereka masuk ke pusat kota Raja Majapahit, keadaan semakin ramai oleh hiruk pikuk beberapa pedati para pedagang dan para pejalan kaki, mungkin hendak ke pasar atau berkunjung seperti mereka kepada kerabat atau saudaranya di hari manis galungan itu. Aku akan mengantar Mahasamuksa bertemu dengan ibundanya Nyinari Ratih, apakah Tuan Jaya Katuang ingin singgah juga, berkata Pendeta Gunakara ketika mereka telah berada di muka sebuah barak prajurit. Kami berdua akan singgah di barak ini, tapi setelah kunjungan kami ke istana, berkata Jaya Katuang kepada Pendeta Gunakara meminta untuk menunggu mereka berdua di barak prajurit itu. Demikianlah, mereka berempat berpisah di muka barak prajurit itu, Jaya Katuang dan istrinya akan ke istana menemui Raja Kertarajasa. Dan Pendeta Gunakara bersama Gajah Mada telah memasuki gerbang regol barak prajurit. Sebuah barak prajurit khusus pasukan Sri Kandi, sebuah nama pasukan prajurit wanita yang hanya ada di Kerajaan Majapahit pada zaman itu. Aku akan memanggil Nyirangga Nari Ratih, berkata seorang prajurit wanita yang sudah mengenal Gajah Mada Putra dari pimpinan mereka Nyirangga Nari Ratih. Terima kasih, berkata Pendeta Gunakara kepada. Prajurit wanita itu di sebuah ruangan yang khusus untuk menerima para tamu di barak prajurit Sri Kandi itu. Prajurit wanita itu pun sudah menghilang di balik pintu ruang khusus tamu itu. Maka tidak lama berselang, terlihat Nyirangga Nari Ratih telah datang menemui mereka berdua. Baru saja aku akan ke Tanah Hujung Galuh untuk mengunjungi kalian, berkata Nyirangga Nari Ratih kepada Gajah Mada dan Pendeta Gunakara. Waktu kami lebih senggang daripada Nyirangga Nari Ratih, berkata Pendeta Gunakara kepada Nyirangga Nari Ratih yang sejak tinggal di Puri Tanah Hujung Galuh jarang sekali bertemu muka. Sementara Gajah Mada hampir setiap hari menyempatkan waktunya mengunjungi ibundanya di barak itu setelah berlatih di sanggar istana bersama pangeran Jaya Nagara. Akhirnya setelah menanyakan keadaan dan keselamatan masing-masing, Pendeta Gunakara menyampaikan rencana mereka berkunjung ke Tanah Pasundan. Perjalanan ke Tanah Pasundan sangat jauh, aku akan merindukan kalian, berkata Nyirangga Nari Ratih. Sebuah perjalanan baru dari mahasamuksa mengenal dunia yang lebih luas, berkata Pendeta Gunakara. Kutitipkan putraku ini yang nakal, berkata Nyirangga Nari Ratih sambil tersenyum kepada Pendeta Gunakara yang diketahui begitu sayangnya Pendeta itu kepada Gajah Mada sebagaimana dirinya. Itulah sebabnya tidak ada kekhawatiran apapun melepas Gajah Mada pergi ke Tanah Pasundan agar dapat menambah wawasan dan pengalaman diri bagi masa depannya sendiri. Diam-diam Nyirangga Nari Ratih merasa bersyukur bahwa putranya berada di lingkungan orang-orang hebat. Mendapat bimbingan olahkanuragan dari seorang guru yang hebat, Putu Risang bersama pangeran Jaya Nagara. Mendapat bimbingan olah kejiwaan dari seorang Pendeta Gunakara. Juga selama tinggal di Tanah Ujung Galuh telah banyak mengenal pengetahuan tentang ketata negaraan lewat seorang Jayakatwang, seorang Maharaja Besar yang pernah berkuasa di Tanah Jawa itu. Bawalah bersamamu senjata cakra ini, semoga hati ibundamu selalu ada dalam ingatanmu, berkata Nyirangga Nari Ratih kepada Gajah Mada sambil menyerahkan sebuah cakra. Terlihat Gajah Mada menerima senjata cakra dari tangan ibundanya, sebuah senjata lingkaran bergerigi dengan sebuah tangkai untuk memegangnya. Bukan main gembiranya hati Gajah Mada, ketika berlatih di sanggar istana telah banyak mengenal berbagai jenis senjata. Dan senjata cakra inilah yang dianggapnya sangat sempurna, seperti penggabungan dari berbagai jenis senjata. Namun senjata cakra milik Nyirangga Nari Ratih tidak terlalu besar, jadi dapat disembunyikan di balik pakaiannya. Terima kasih ibunda, berkata Gajah Mada penuh rasa terima kasih. Sebagaimana seorang ibu kepada anaknya yang akan pergi jauh, banyak pesan dan nasihat diberikan Nyirangga Nari Ratih kepada putranya Gajah Mada. Dan suasana ruang tamu, ibarak pasukan Serikan di terasa menjadi lebih ramai lagi manakala Jaya Katwang dan istrinya Turuk Bali telah datang. Bagenda Raja Kertarajasa telah berkenan mengizinkan. Keberangkatan kita ke Tanah Pasundan, bahkan telah mengusulkan putranya Pangeran Jaya Negara dan Putulisang untuk ikut bersama, berkata Jaya Katwang memberi kabar tentang pertemuan mereka di istana dengan Raja Kertarajasa. Dan pagi itu awan putih telah memenuhi cakrawala langit biru seperti kapas di hamparan permadani biru yang luas berarak di tiup angin timur. Terlihat tiga ekor elang laut melintas terbang menuju laut lepas di atas tiang-tiang layar perau dagang yang tengah merapat di dermaga bandar tanah ujung Galuh. Tidak begitu jauh dari bandar tanah ujung terlihat sebuah puri yang berdiri begitu indah seperti sebuah menara api bila dilihat dari arah laut lepas. Itulah puri Jaya Katwang yang menjadi tempat kediamannya bersama istri tercintanya Turuk Bali. Di puri indah itu pula Jaya Katwang mengisi hari tuanya sebagai seorang begawan yang melahirkan banyak tembang jiwa, menulis banyak karya sastra jiwa yang indah bersama istri tercintanya yang setia menemani dan mendampinginya. Dan pagi itu terlihat dua orang lelaki telah memasuki halaman muka puri itu, ternyata adalah pangeran jaya negara bersama gurunya, Putu Risang. Keindahan pagi ini menjadi sempurna dengan kedatangan kalian berdua, berkata Jaya Katwang menyambut kedatangan pangeran jaya negara dan Putu Risang ketika mereka tengah naik di atas tangga pendapapuri itu. Semoga Dharma kita langgeng sampai datang hari galungan tahun depan, berkata Putu Risang mewakili pangeran jaya negara ketika telah berada di atas pendapapuri Jaya Katwang. Gajah Mada dan pendeta Gunakara yang berada di atas pendapap itu juga menyambut kedatangan pangeran jaya negara dan Putu Risang. Baginda Raja Kertareja setelah meminta rakyat Argalanang mendampingi pelayaran kita sampai ke Bandar Muarajati, berkata Putu Risang mengawali pembicaraan mereka yang akan berangkat besok menuju Tanah Pasundan. Begitu besar perhatian Baginda Raja, sampai mengutus seorang pejabat istana, berkata Jaya Katwang penuh kegembiraan mendengar perhatian Raja Kertarejasa begitu besar menyiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Pasundan. Keberangkatan kita adalah kunjungan kekeluargaan antara keluarga Majapahit dan keluarga Pasundan. Itulah sebabnya Baginda Raja Kertarejasa telah menyiapkan segalanya, memastikan kita akan sampai di tujuan dengan selamat, berkata Putu Risang. Benar, keluarga Majapahit dan keluarga Pasundan adalah dua swadara penguasa di Tanah Jawa ini. Tali persaudaraan itu harus terus terjalin, saling menjaga, saling asah, asi dan asuh, Itulah pesan yang buyuk Prabu Guru Dharma Siksa kepada kita, berkata Pangeran Jaya Nagara. Gusti Yang Maha Agung telah mengaruniakan keturunan Prabu Guru Dharma Siksa seperti Seng Surya yang bersinar dari timur dan barat. Mengikat seperti tali sutra yang halus lewat pernikahan putra-putrinya, berbesan dengan Raja Tanah Melayu dan Raja Singasari, berkata Jaya Katwang. Mengikat tali perdamaian, itulah cita-cita luhur Prabu Guru Dharma Siksa untuk semua keturunannya, berkata. Pendeta Gunakara setelah lama berdiam diri, sebuah cita-cita yang begitu mulia yang harus kita jaga dan lestarikan bersama, berkata kembali Pendeta Gunakara. Damai di hati, damai di bumi, berkata Jaya Katwang perlahan. Tamat. Bersambung ke kisah dua naga di Pasundan.